Inti Array Ibu dan Anak, satu di luar dan satu di dalam, satu terang dan satu gelap. Child Array Core berada di luar, jadi kekuatannya relatif lemah. Mother Array Core ada di dalam, jadi kekuatannya jauh lebih kuat. Tanpa mengetahui apa itu inti Array Ibu dan Anak, orang biasa tidak akan berdaya setelah menerobos inti Array Anak dan akan menghadapi serangan fatal dari inti Array Ibu. Sama seperti Huo King dan yang lainnya, jika mereka tahu bahwa ini adalah inti Array Ibu dan Anak, mereka akan memiliki cukup waktu untuk menghindar setelah menekan inti Array Anak. Untungnya, karena susunannya sudah ada sejak lama, kekuatan di inti formasi jauh lebih lemah. Bahkan kekuatan yang dikeluarkan oleh Mother Array Core tidak cukup untuk membunuh mereka. Kalau tidak, serangan ini saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Tentu saja, Luoping memiliki gerbang surga misterius. Bila perlu, dia bisa melepaskan ruang gerbang surga misterius untuk memastikan keselamatannya. Meskipun dia tahu bahwa sekarang lebih sulit untuk merasakan frekuensi fluktuasi spasial, Luoping masih ingin mencobanya. Bagaimanapun, harta karun itu ada tepat di depannya. Dia ingin mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Saat Luoping hendak mendekati dinding batu, sebuah suara datang dari bawah, memaksanya menghentikan tindakannya sejenak. Saudara Tan, tahukah kamu mengapa balok batu itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang begitu kuat? Saya harap saudara Tan dapat mencerahkan saya. Huo King bertanya. Di bawah serangan Mother Array Core, dia hanya menderita luka ringan. Setelah mengatur pernafasannya, dia sudah pulih. Huo King terkejut melihat Luoping berdiri di kehampaan tanpa cedera. Di saat yang sama, dia juga memikirkan betapa misteriusnya Luoping, jadi dia bertanya. Mendengar pertanyaan Huo King, Bixian dan Kuyun pun memandang Luoping, ingin mendapatkan jawaban akurat dari Luoping. Luoping berbalik dan melihat ke arah Huo King dan dua lainnya. Dia menjawab, faktanya, ada formasi kuat yang dipasang di dalam gua. Balok batu adalah inti dari formasi tersebut. Terlebih lagi, ini adalah inti formasi ibu anak. Ini adalah sesuatu yang baru saja saya pelajari. Luoping kemudian menjelaskan situasi inti Array ibu dan anak kepada Huo King dan yang lainnya. Baru pada saat itulah mereka bertiga memahami alasannya. Lalu apakah saudara tan mengenali formasi di sini? Bagaimana kita harus menghancurkannya? Huo King bertanya lagi. Maaf, saya tidak tahu susunannya di sini. Tapi itu tidak masalah. Karena kita mengetahui situasi inti susunan, kita masih harus memulai dari inti susunan jika kita ingin memecah susunannya. Luoping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu susunannya di sini. Meski tiga ribu langkah biduk langit miliknya mengklaim telah mencatat semua diagram susunan saat ini, nyatanya, ini hanya pernyataan berlebihan yang dibuat oleh pemilik aslinya. Suatu formasi memiliki begitu banyak titik formasi, dan ada banyak cara untuk mengatur titik-titik formasi tersebut. Bagaimana bisa diukur hanya dengan tiga ribu? Apa yang tercatat dalam tiga ribu langkah biduk surgawi hanyalah tiga ribu formasi yang telah dilihat atau dipahami oleh penulis dan pemiliknya kemudian. Di luar tiga ribu susunan ini, masih ada susunan yang tak terhitung jumlahnya. Susunan dalam gua ini adalah susunan yang tidak termasuk dalam tiga ribu langkah biduk langit. Oh, saya harap saudara Tan dapat menjelaskannya secara detail. Begitu dia mendengar bahwa mereka dapat menghancurkan inti susunan, Huo King segera bertanya. Faktanya, dengan kekuatan kami, tidak ada cara untuk sepenuhnya menghancurkan susunan di sini. Kami hanya dapat menekan kekuatan susunan tersebut karena susunan di dalam gua diatur dengan bantuan medan seluruh gua. Susunan semacam ini yang disusun dengan bantuan lingkungan alam meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Kunci untuk menekan susunan ini adalah dengan menekan kekuatan inti susunan induk. Metode yang saya bicarakan adalah mengumpulkan kekuatan semua orang dan menekan kekuatan inti susunan induk. Kemudian, kalian bertiga harus menemukan cara secepat mungkin untuk mendapatkan warisan dari tiga pedang berharga. Saya percaya bahwa murid sekte Anda yang datang sebelumnya pasti telah menggunakan metode ini. Namun, warisannya masih ada di sini. Artinya, warisan tersebut tidak mudah diperoleh. Semuanya tergantung pada keberuntungan Anda. Luoping memberitahu Huo King dan dua lainnya solusinya. Pada akhirnya, itu hanya dapat menekan kekuatan inti arai dan memungkinkan Huo King dan yang lainnya menemukan cara untuk mendapatkan warisan dalam waktu singkat. Huo King dan dua lainnya tiba-tiba mengerti. Meskipun itu hanya menekan inti arai, itu sudah cukup bagi mereka. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selama mereka bisa melakukan kontak dengan tiga pedang berharga, mereka masih memiliki kesempatan menemukan cara untuk mendapatkan warisan. Saat ini, mereka sudah tidak sabar untuk melihat orang-orang di sekitar mereka yang selamat dari bencana tersebut. Setelah mengamati beberapa saat, wajah Huo King dan dua lainnya berubah menjadi jelek. Kekuatan inti susunan induk sebenarnya telah membunuh empat orang dalam sekejap. Keempat orang inilah yang ingin merebut harta Luoping. Meskipun dua orang lainnya selamat dari bencana, mereka terluka parah dan kekuatan mereka tersisa paling banyak 10 hingga 20 persen. Luoping memandang salah satu dari dua orang yang selamat dari bencana tersebut dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka dengan kekuatan pihak lain, mereka akan cukup beruntung untuk bertahan hidup. Orang ini adalah Yi Zhenzen. Kekuatannya bukan yang terkuat di antara enam orang, tapi aneh kalau dia tidak mati seperti empat orang lainnya. Selain dua orang tersebut, ada empat orang yang mengalami luka relatif ringan. Mereka adalah Wu Hun, pemuda bermarga Kou, dan dua orang yang terakhir memasuki gua. Salah satunya adalah Gu Ding Yu. Meskipun dia sudah lama berada dalam ilusi, dia masih berhasil melarikan diri. Mereka berempat masih dalam masa pemulihan. Di seluruh gua, hanya ada sepuluh orang yang selamat. Satu-satunya yang kekuatannya tidak terpengaruh adalah Luoping dan Huo King. Meskipun Huo King dan dua lainnya sangat cemas, mereka hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka dan menunggu Wu Hun dan yang lainnya menstabilkan luka mereka sebelum melakukan hal lain. Setelah menunggu setengah hari, Wu Hun dan tiga orang lainnya yang mengalami luka ringan akhirnya sembuh total. Namun, Yi Zhenzen dan dua lainnya masih dalam masa pemulihan. Ketika mereka melihat Wu Hun dan yang lainnya telah selesai memulihkan diri, Huo King dan dua lainnya segera berjalan mendekat. Setelah menanyakan tentang luka mereka, mereka akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Mereka memberitahu Wu Hun dan yang lainnya tentang situasi terkini di dalam gua. Rekan-rekan Taois, sekarang setelah Anda memahami situasi saat ini, kami bertiga tidak akan bertele-tele. Kami berharap Anda dapat membantu kami menekan kekuatan mata formasi ibu sehingga kami dapat memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kontak dengan tiga pedang berharga dan temukan cara untuk mendapatkan warisan, kata Bisian kepada mereka berempat. Pada akhirnya, Bisian berkata pada Wu Hun dan tiga lainnya. Waktu adalah hal yang sangat penting. Mereka harus menekan formasi secepat mungkin. Pada saat ini, kekuatan setiap orang sangat diperlukan. Kakak Bi, bukannya kami tidak mau membantu. Kamu juga telah melihat bahwa kekuatan mata pembentuk ibu terlalu kuat. Kami sudah terluka, jadi kami tidak ingin mencoba lagi. Lagi pula, kita tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari mata formasi ibu. Jika kita masih tidak bisa menekan mata formasi ibu dengan kekuatan gabungan kita, bukankah kita akan terluka lagi? Bahkan jika kita melakukan pertahanan yang baik dan tidak mati, kita masih perlu mengeluarkan uang untuk memulihkan diri. Kita tidak memiliki banyak ramuan dan batu roh sekarang. Pemuda bermarga Kou berkata tanpa daya. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak mau membantu Huo King dan dua lainnya. Di permukaan, itu karena dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari mata formasi ibu, namun kenyataannya, dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Mendengar kata-kata pemuda bermarga Kou dan melihat Wu Hun dan dua lainnya memiliki ekspresi serupa, Huo King dan dua lainnya mengutup dalam hati mereka tetapi tidak menunjukkan kelainan apapun di wajah mereka. Jika kamu tidak memiliki cukup ramuan dan batu roh, silakan bertanya. Selama kami bertiga bisa menyediakannya, kami tidak akan pelit. Bisian berkata dengan nada normal, berusaha tampil setulus mungkin. Bagaimanapun, mereka sedang meminta bantuan sekarang. Untuk mendapatkan warisan, mereka hanya bisa bertahan. Oh, begitu. Aku tidak menyangka kakak Bi akan berterus terang. Kalau begitu, mari kita berempat berdiskusi dan melihat berapa banyak ramuan dan batu roh yang cukup untuk menutupi biaya bantuan. Nada bicara pemuda bermarga Kou jelas berubah. Dia hanya meminta untuk berdiskusi dengan Wu Hun dan dua lainnya. Bisian dan dua orang lainnya saling bertukar pandang dan akhirnya mencapai kesepakatan. Baiklah, kami tunggu hasil diskusi kalian. Bisian dengan Muram menyetujuinya. Ketika dia melihat Wu Hun dan tiga orang lainnya pergi untuk berdiskusi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Adapun Kuyun dan Huo King, wajah mereka juga pucat. Sejak mereka memasuki gua pemusnahan, mereka diperas beberapa kali berturut-turut. Mereka sudah tidak bahagia dan sekarang memikirkan cara mengembalikan semuanya sekaligus. Terlepas dari apakah kamu dapat memperoleh warisan atau tidak, apapun yang kamu peras dariku, aku akan mengambil semuanya kembali. Karena kamu berani bersikap tidak menghargai wilayah sekteku, aku akan mengambil nyawamu juga. Semakin Bisian memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak hanya ingin mengambil kembali barang-barang yang diperas, dia juga ingin mengambil nyawa orang-orang tersebut. Tentu saja, ini termasuk Luo Ping. Ketika dia memikirkan Luo Ping, Bisian melihat sosok di kehampaan dan mendengus dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, Luo Ping telah berdiri diam dalam kehampaan selama setengah hari. Dia masih mencoba merasakan frekuensi fluktuasi spasial, tapi dia belum membuat kemajuan apapun. Setelah kekuatan formasi di gua tempat tinggal meningkat, batas formasi menjadi lebih stabil. Alhasil, jika tumpang tindi dengan ruang di gua tempat tinggalnya, ia pun menjadi stabil. Semakin stabil suatu ruang, semakin kecil fluktuasi spasialnya, dan semakin sulit untuk merasakan frekuensi fluktuasi spasial tersebut. Luo Ping hanya mencobanya dan tidak memaksakannya. Luo Ping mengetahui semua yang terjadi di bawah. Dia tahu bahwa Wu Hun dan yang lainnya tidak akan begitu saja menyetujui Huo King dan yang lainnya. Huo King dan yang lainnya pasti harus membayar mahal. Luo Ping telah memeras sejumlah uang setengah hari yang lalu sebagai hadiah atas bantuannya. Namun, prasyaratnya adalah Huo King dan yang lainnya harus membujuk semua orang untuk membantu. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menekan mata formasi ibu. Setelah kedua belah pihak terpisah di tanah, Luo Ping tiba-tiba merasakan sepasang mata penuh dengan niat membunuh. Dengan perasaan iblisnya yang kuat, dia yakin orang ini adalah Bisian. Luo Ping hanya mendengus dingin menanggapi tatapan Bisian. Dia mengabaikannya dan terus merasakan fluktuasi spasial. Bisian dan yang lainnya menunggu lama tetapi menyadari bahwa Wu Hun dan yang lainnya masih belum menyelesaikan diskusi mereka. Dari sudut pandang mereka, pihak lain sepertinya tidak berdiskusi sama sekali. Mother Fasterisker, mereka jelas-jelas memberi kita sikap dingin dengan sengaja. Jika bukan karena warisan, aku akan menghancurkan mereka sekarang. 552 Faktanya, bahkan tanpa peringatan Bisian, Ku Yun dan Huo King telah mengetahui niat Wu Hun. Namun, seperti yang dikatakan Bisian, mereka tidak boleh menyinggung pihak lain sekarang. Kakak Bi, jangan marah. Kita harus memprioritaskan warisan. Bagaimana kalau begini, aku akan bernegosiasi dengan mereka. Huo King meyakinkan Bisian lalu berjalan menuju Wu Hun dan yang lainnya. Bagaimana diskusinya? Apakah kamu sudah sampai pada kesimpulan? Huo King bertanya pada Wu Hun dan yang lainnya. Saat Huo King berjalan mendekat, Wu Hun dan yang lainnya berpura-pura berdiskusi lagi. Ketika mereka mendengar pertanyaan Huo King, mereka berhenti dan melihat ke arah Huo King. Ya, kita hampir selesai. Selama saudara Huo dan yang lainnya memberi kita masing-masing 20 batu roh kelas atas dan 10 pil kelas 8, itu sudah cukup. Masih pemuda bermarga Kou yang menjawab. Wajah Huo King langsung menjadi gelap. Meskipun amarahnya jauh lebih kuat daripada Bisian, dia tidak tahan dengan tuntutan pihak lain yang selangit. Ini perampokan siang hari. Apakah menurutmu batu roh kelas atas adalah air? Bagaimana bisa diperoleh dengan begitu mudah? Anda ingin masing-masing 20, beraninya Anda? Ada juga 10 pil kelas 8, yang nilainya jauh lebih tinggi dari 20 batu roh kelas atas. Tampaknya kalian berempat tulus untuk tidak membantu kami. Huo King berkata dengan dingin. Jarang sekali dia begitu marah. Dari ekspresinya, Wu Hun dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan jejak niat membunuh. Di saat yang sama, dua niat membunuh lainnya muncul pada saat yang sama dan menyelimuti Wu Hun dan yang lainnya. Wu Hun dan yang lainnya jelas takut pada Wu King dan yang lainnya. Hei hei, kenapa kalian bertiga marah-marah? Itu hanya hasil diskusi kita. Bukannya tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau kalian bertiga menganggap itu tidak masuk akal, kita bisa membahasnya lagi. Pemuda bermarga Kou tiba-tiba memaksakan senyum di wajahnya dan buru-buru menjelaskan bahwa dia bersedia menegosiasikan ulang remunerasi dengan Huo King dan yang lainnya. Melihat ini, Huo King dan dua lainnya mendengus dingin dan menarik tekanan mereka. Mereka berkumpul bersama Wu Hun dan yang lainnya untuk melanjutkan diskusi. Setelah sekian lama, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Setelah itu, Huo King dan dua orang lainnya secara bersamaan menyebarkan seni bela diri mereka untuk membantu Yi Zhen Zhen dan rekannya pulih. Setelah setengah hari berikutnya, Yi Zhen Zhen dan rekannya baru memulihkan 80 hingga 90 persen seni bela diri mereka. Meski belum pulih sepenuhnya, itu sudah cukup. Karena tidak banyak waktu tersisa, Huo King dan yang lainnya tidak bisa membuang waktu lagi. Oleh karena itu, mereka segera menjelaskan situasinya kepada Yi Zhen Zhen dan dua lainnya dan berjanji akan memberi mereka imbalan yang sama seperti Wu Hun dan tiga lainnya. Yi Zhen Zhen dan dua orang lainnya juga setuju untuk membantu. Setelah meyakinkan semua orang, Huo King memanggil Luo Ping dan bersiap mengumpulkan kekuatan sepuluh dari mereka untuk menekan kekuatan inti formasi ibu. Luo Ping telah berdiri diam dalam kehampaan selama sehari tetapi masih tidak dapat memahami frekuensi fluktuasi spasial. Ketika dia mendengar suara Huo King, dia hanya bisa berhenti. Saudara Tan, kami akan mengikuti instruksi Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Huo King memandang Luo Ping dan berkata. Meskipun ini adalah hasil diskusi mereka berdua, ketika dia mengatakan ini, dia sangat mempercayai Luo Ping di dalam hatinya. Sepertinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di depan Luo Ping. Menyerahkan masalahnya pada Luo Ping membuatnya merasa sangat aman. Setelah menyadari situasi di dalam hatinya, mata Huo King menunjukkan ekspresi yang rumit. Namun, sesaat kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Pertama, kita akan menekan kekuatan inti formasi anak. Lalu, sebelum kekuatan inti formasi ibu dilepaskan, kita akan menekannya terlebih dahulu. Setelah kami menekan inti formasi ibu, kalian bertiga akan mempelajari tiga pedang berharga sesegera mungkin dan mencoba menemukan cara untuk menerima warisan dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimanapun, kekuatan inti formasi ibu terlalu kuat. Kita bertujuh tidak akan bisa menekannya terlalu lama. Kamu harus memanfaatkan waktumu dengan baik. Luo Ping berkata pada Huo King dan dua lainnya. Mereka tidak keberatan. Oleh karena itu, sepuluh orang dari mereka berjalan ke depan balok batu dan bersiap menyerang. Sepuluh dari mereka meningkatkan budidaya mereka hingga batasnya. Kemudian, mereka secara diam-diam melepaskan kekuatannya masing-masing. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menyelubungi posisi tiga pedang berharga. Saat kekuatan kelompok secara bertahap mendekati balok batu, tiga pedang berharga tiba-tiba melepaskan niat pedang yang melonjak dan mulai melawan kekuatan kelompok. Kedua kekuatan itu hanya menemui jalan buntu sesaat. Kekuatan Luo Ping dan yang lainnya menekan niat pedang dari tiga pedang berharga itu dan secara bertahap memaksa mereka mundur. Bagaimanapun, kekuatan sepuluh dari mereka jauh melampaui kekuatan Huo King dan dua lainnya. Sebelumnya, mereka perlu menghabiskan lebih dari dua hari untuk menghubungkan maksud pedang mereka sebelum mereka dapat menekan maksud pedang dari tiga pedang berharga tersebut. Tapi sekarang, mereka unggul hanya dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, maksud pedang dari tiga pedang berharga itu dipaksa kembali ke dalam pedang. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, takut kekuatan intiformasi ibu akan dilepaskan kapan saja. Semuanya, gunakan Yuan Iblismu untuk menutupi balok batu dan membentuk batas kekuatan untuk mencegah kekuatan balok batu dilepaskan. Mengikuti perintah Luoping, selain Huo King dan dua lainnya, tujuh lainnya segera menyelubungi balok batu dengan Yuan Iblis mereka, membentuk batas pertahanan yang tidak bisa dihancurkan dan dengan kuat menekan kekuatan balok batu tersebut. Saat Yuan Iblis semua orang hendak membentuk batas pertahanan, gelombang kekuatan tiba-tiba meletus dari bagian dalam balok batu. Ia menyerang batas pertahanan semua orang dengan kekerasan yang sama. Untungnya, semua orang sudah bersiap. Mereka terus-menerus menuangkan Yuan Iblis mereka ke dalam batas pertahanan, terus memperkuat ketebalan batas pertahanan. Menakutkan, tapi tidak berbahaya, untuk menolak kekuatan intiformasi ibu. Setelah dengan kuat menekan intiformasi induk, Luoping berkata kepada Huo King dan dua lainnya, kalian meluangkan waktu untuk mempelajari tiga pedang berharga. Ingat, kita tidak bisa menekannya terlalu lama. Mendengar kata-kata Luoping, Huo King dan dua lainnya mengangguk. Mereka kemudian mendekati balok batu tersebut. Setelah mengukurnya sejenak, mereka mengulurkan telapak tangan dan bersiap untuk menyentuh tiga pedang berharga itu. Namun, setelah menyentuhnya beberapa saat, mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tiga pedang berharga itu juga tidak bereaksi apapun. Pada saat ini, mereka tiba-tiba memikirkan sebuah metode. Ketiganya melepaskan aura pembantaian yang kuat. Di bawah kendali mereka, aura pembantaian meluas ke masing-masing pedang berharga itu. Huo King dan dua orang lainnya masing-masing mengambil pedang berharga dan memulai penelitian mereka sendiri. Kali ini, mereka juga berencana menggunakan aura pembantaian untuk beresonansi dengan tiga pedang berharga dan menemukan jalan. Saat aura pembantaian mereka menyelimuti tiga pedang berharga itu, bila dari tiga pedang berharga itu perlahan-lahan berkembang dengan sinar cahaya yang menyelaukan. Tiga pedang yang awalnya terlihat seperti pedang biasa telah berubah tampilannya saat ini. Dari bila hingga gagangnya, semuanya berubah menjadi kilau seperti batu giyok yang belum dipoles. Tidak hanya penampilannya yang cantik, mereka juga memperlihatkan aura dan sikap yang tak terlukiskan. Saat semua orang tertarik dengan transformasi tiga pedang berharga, ketiga pedang berharga masing-masing memancarkan sinar cahaya dan fluktuasi spasial, menyedot sosok Huo King dan dua lainnya. Sebelum Luoping dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka melihat sosok Huo King dan dua lainnya menghilang ke udara. Masing-masing mengungkapkan ekspresi berbeda. Luoping langsung mengerti bahwa tiga pedang berharga di depannya sebenarnya adalah alat spasial. Huo King dan dua lainnya pasti telah memasuki ruang spasial dari tiga pedang berharga. Sedangkan yang lainnya, beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang sama dengan Luoping, sementara yang lain sedikit bingung. Meskipun mereka semua memiliki ekspresi berbeda, semua orang masih mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan inti formasi ibu. Apa yang terjadi barusan sepertinya Huo King dan dua lainnya menggunakan aura pembantaian mereka untuk beresonansi dengan tiga pedang berharga, sehingga membuka ruang spasial dari tiga pedang berharga. Dengan kata lain, aura pembantaian sebenarnya adalah kunci untuk memasuki tiga pedang berharga. Namun, karena gua pembantaian adalah tanah suci istana pembantaian Sein, warisan di sini seharusnya hanya ditujukan pada murid suci pembantaian. Istana, kan? Aku ingin tahu apakah aura pembantaian yang aku keluarkan bisa memasuki ruang spasial dari tiga pedang berharga itu. Siapa peduli, aku akan mencobanya. Memikirkan hal ini, Luoping tiba-tiba mengeluarkan aura pembantaian dari tubuhnya. Namun, dia tidak berspesialisasi dalam dao pembantaian, dia juga tidak mempraktikkan teknik budidaya istana pembantaian Sein. Meski aura pembantaiannya sangat kuat, namun sangat tipis. Saat Luoping melepaskan aura pembantaiannya, enam orang lainnya juga melepaskan aura pembantaian mereka. Mereka bukan orang bodoh dan mereka semua ingin memasuki ruang spasial dari tiga pedang berharga itu. Aura pembantaian mereka sama dengan aura Luoping. Itu hanyalah kekuatan tanpa substansi. Oleh karena itu, aura pembantaian mereka tidak beresonansi dengan tiga pedang berharga itu untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua orang menghela nafas dalam hati. Meski merasa sedikit menyesal, mereka tidak memaksakannya. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa warisan gua pembantaian hanya dapat diperoleh oleh para murid istana pembantaian Sein. Sebelumnya, mereka hanya berpegang pada mentalitas kebetulan. Sekarang setelah mereka melihat hasilnya, semua orang menarik aura pembantaian mereka dan menyerah pada angan-angan mereka. Eh, benar, Feng Yiming juga mengembangkan dao pembantaian. Bahkan jika dia tidak mempraktikkan teknik budidaya istana suci pembantaian, aura pembantaiannya sangat padat. Mungkin dia bisa beresonansi dengan tiga harta karun itu. Pedang. Luoping tiba-tiba teringat pada Feng Yiming. Sambil berpikir, dia muncul di depan Feng Yiming di gerbang surga misterius. Eh, kakak Luo, kenapa kamu mencariku? Feng Yiming yang sedang berkultivasi segera berhenti berkultivasi dan bertanya kepada Luoping kapan dia merasakan kemunculan Luoping. Waktu sangat penting. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Untuk saat ini, aku akan meminjam aura pembantaianmu. Luoping tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya memberitahu Luoping bahwa dia ingin meminjam aura pembantaian Luoping. Oleh karena itu, di bawah instruksi Luoping, Feng Yiming melepaskan aura pembantaiannya dari gerbang surga misterius. Meskipun budidaya Feng Yiming masih dalam tahap awal ramuan emas, aura pembantaiannya sangat padat. Sudah cukup untuk melihat bahwa dia berbakat dalam dawa pembantaian. Feng Yiming sangat mempercayai Luoping. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Luoping ingin meminjam aura pembantaiannya, dia tidak menanyakan alasannya dan langsung melepaskannya. Luoping sangat puas saat melihat Feng Yiming melepaskan aura pembantaiannya. Oleh karena itu, dia menggunakan misteri gerbang surga misterius untuk menghilangkan aura pembantaian Feng Yiming. Setiap orang, yang dengan tenang menekan inti susunan induk, merasakan gelombang aura pembantaian dilepaskan dari tubuh Luoping. Mereka semua melihat ke arah Luoping. 553 Karena gerbang surga misterius, ketika Luoping mengeluarkan aura pembunuh Feng Yiming, sepertinya itu berasal dari tubuhnya. Bahkan para jenius sekte iblis di sekitarnya tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Mereka semua sangat terkejut di dalam hati. Luoping tidak peduli dengan reaksi semua orang. Sebaliknya, dia mengendalikan aura pembunuh untuk perlahan mendekati pedang harta karun di depannya dan dengan cepat menyelimutinya. Luoping menatap pedang harta karun di depannya dengan gugup. Dia tidak tahu apakah aura pembunuh Feng Yiming akan berhasil. Dia juga tidak mau menyerah pada kesempatan ini dan ingin mencobanya untuk yang terakhir kalinya. Selain Luoping, enam orang lainnya juga menatap pedang harta karun itu. Namun, dalam hati mereka, mereka berdoa agar tidak ada hal aneh yang terjadi pada pedang harta karun itu. Mereka tentu saja tidak ingin Luoping memperoleh manfaat yang tidak dapat mereka peroleh. Ini adalah sisi egois setiap orang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat enam orang lainnya mengutup dalam hati. Meskipun mereka terkejut, mereka juga sulit mempercayainya. Luoping, di sisi lain, menunjukkan ekspresi ekstasi. Senyuman yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Pedang harta karun, yang telah berubah menjadi batu giok yang belum dipoles, melepaskan sinar cahaya lagi. Itu selaras dengan Huoqing dan dua orang lainnya sebelumnya. Dengan kata lain, Luoping membuka ruang tubuh pedang dari pedang harta karun. Benar saja, pedang harta karun itu tiba-tiba melepaskan fluktuasi spasial. Kemudian, sosok Luoping menghilang di sekitar balok batu dan memasuki ruang tubuh pedang dari pedang harta karun. Setelah kehilangan kekuatan Luoping, tekanan pada enam orang yang tersisa segera meningkat. Namun, itu masih dalam batas kemampuan mereka. Berapa lama mereka bisa bertahan, mereka tidak tahu. Ini karena pada awalnya, untuk memastikan Wuhun dan yang lainnya akan berusaha sekuat tenaga, dan juga untuk memastikan bahwa Huoqing dan dua orang lainnya tidak akan menarik kembali kata-kata mereka, kedua belah pihak telah membuat hati iblis. Sumpah. Oleh karena itu, Wuhun dan yang lainnya tidak dapat berhenti sampai mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika tidak, budidaya mereka di masa depan akan terhambat. Dengan perubahan ruang, sosok Luoping muncul di ruang tubuh pedang. Setelah menstabilkan tubuhnya, Luoping mulai mengukur ruang ini. Kekuatan spiritualnya tidak dapat merasakan batas-batas ruang ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ruang tubuh pedang ini sangat besar. Ruang di sekitarnya berwarna merah tua dan dipenuhi bau darah yang kental. Ruangan itu dipenuhi gas merah seperti darah. Berada di ruang seperti itu, Luoping tidak merasakan kegelisahan atau kepanikan. Keadaan pikirannya menjadi sangat stabil, dan perubahan kecil dalam lingkungan tidak akan mempengaruhi keadaan pikirannya. Selain warna merah tua di sekelilingnya, tidak ada yang lain. Suasananya sunyi senyap. Namun, ketika Luoping sedang mengamati sekelilingnya, tiba-tiba, suara langkah kaki samar terdengar dari jauh. Luoping sangat penasaran dengan suara yang tiba-tiba itu. Sepertinya suara itu datang dari segala arah secara bersamaan. Untuk melihat situasi di kejauhan, Luoping langsung terbang dan berdiri di kehampaan. Berdiri tinggi di udara, mata Luoping bersinar dengan cahaya hitam pekat. Kemudian, matanya menjadi hitam pekat. Dengan bantuan mata dewa, Luoping segera melihat situasi di kejauhan dengan jelas. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan kemudian dia melihat ke arah lain, ekspresinya menjadi sangat bingung. Tim sebesar itu benar-benar muncul ke segala arah. Setidaknya ada seratus ribu orang, dan mereka semua mengenakan baju perang, menunggangi kuda perang, dan memegang pedang iblis. Meskipun budidaya mereka berada pada tahap inti iblis, mereka masih merupakan kekuatan untuk diperhitungkan. Tampaknya tim besar ini harus menjadi ujian bagi ruang tubuh pedang ini. Namun, tampaknya mereka tidak menargetkan saya, karena orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi saya. Aura pembunuh dilepaskan oleh Feng Yiming. Mungkinkah tim ini mengincarnya, lalu biarkan dia keluar dan lihat. Setelah merenung sejenak, Luoping secara kasar memahami situasi di depannya. Sambil berpikir, dia melepaskan Feng Yiming dari gerbang surga misterius. Setelah melepaskan aura pembunuh, Feng Yiming hendak menanyakan alasan masalah ini kepada Luoping, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia merasakan ruang berubah dan tiba-tiba muncul di samping Luoping. Dia memandang Luoping dengan aneh dan menemukan bahwa mata Luoping telah berubah menjadi hitam pekat, dan dia melihat kekejauhan. Feng Yiming terkejut dan mengikuti pandangan Luoping, tapi dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Namun, dia bisa dengan jelas mendengar suara kuda perang yang berlari kencang. Merasa bingung, dia bertanya, Saudara Luo, dimanakah tempat ini? Suara apa yang terdengar di kejauhan itu? Mendengar pertanyaan Feng Yiming, Luoping mengalihkan pandangannya dan matanya kembali normal. Setelah melihat Luoping, senyuman aneh muncul di wajahnya. Saudara Feng, ada peluang besar di depan Anda. Itu semua tergantung pada apakah Anda dapat menangkapnya atau tidak. Suara di sekitar adalah suara lebih dari 100 ribu kuda perang yang berlari kencang. Di atas kuda perang tersebut adalah prajurit panggung inti iblis dari sekte iblis. Saat Luoping berbicara, dia langsung melepaskan seutas perasaan iblis dan menuangkannya ke lautan kesadaran Feng Yiming. Luoping, yang awalnya terkejut dengan kata-kata Feng Yiming, menjadi lengah dan menerima perasaan iblis Luoping. Sepotong informasi langsung muncul di benaknya. Setelah membaca informasi tersebut, Feng Yiming memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang gua pemusnahan dan ruang tubuh pedang tempat dia berada. Dia juga belajar tentang warisan istana pemusnahan suci. Jadi begitu, lalu menurut tebakan saudara Luo, pasukan di sekitar seharusnya mengincarku. Mungkinkah aku harus membunuh 100 ribu prajurit untuk lulus ujian? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu sulit. Lagi pula, aku hanya berada di tahap golden elixir, bagaimana aku bisa membunuh 100 ribu prajurit tahap inti iblis? Setelah memahami situasinya, Feng Yiming berkata tanpa daya. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan warisan Saint Palace of Slater, menghadapi 100 ribu prajurit panggung di Menkor, dia tidak berdaya. Kamu benar, tidak mudah menghadapi begitu banyak prajurit tahap inti iblis. Dengan kultifasimu, meskipun kamu bisa melawan mereka yang berada di atas levelmu, kamu tidak akan bisa bertahan selama itu. Namun, siapa yang meminta kita menjadi saudara? Dengan kesempatan yang begitu bagus, bagaimana mungkin aku tidak membantumu mendapatkannya? Ini? Ini adalah dua botol pil kelas 5. Satu botol berisi pil harimau naga, dan botol lainnya berisi pil roh primer. Titik. Ada 10 pil di setiap botol. Ini 10 jimat bumi. Semuanya jimat biru kelas menengah. Mereka bisa meningkatkan pertahananmu. Sedangkan untuk seranganmu, itu terserah padamu. Gunakan pil dan jimat ini sesedikit mungkin. Ini bagus untuk kekuatanmu. Kamu bisa mengontrol seberapa banyak yang kamu gunakan. Saat Luoping berbicara, dia melemparkan dua botol kecil dan 10 jimat biru ke Feng Yiming. Dia hanya bisa membantunya bertahan hingga akhir dan meningkatkan pertahanannya. Adapun membunuh prajurit sekte iblis ini, itu tergantung pada kekuatan Feng Yiming sendiri. Bagaimanapun, ini adalah ujian baginya, ujian bagi dao pembantaiannya. Menerima dua botol pil dan 10 jimat tanah biru, Feng Yiming berkata kepada Luoping, Terima kasih, Saudara Luo. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya tidak akan mengecewakan Anda, dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah Feng Yiming selesai berbicara, pasukan di sekitarnya telah mencapai kaki mereka. Seperti perkiraan Luoping, jumlah total pasukan telah mencapai 100 ribu orang. Dengan pasukan yang begitu besar di bawah Luoping dan Feng Yiming, itu memakan banyak ruang. Setelah para prajurit ini berhenti, ribuan prajurit dan kuda perang mereka tiba-tiba terbang dari pasukan tepat di bawah mereka dan menyerang Feng Yiming. Target para pejuang ini sangat jelas. Meskipun Luoping berdiri tepat di samping Feng Yiming, dia tidak merasakan niat membunuh apapun. Ini karena target para prajurit ini hanyalah Feng Yiming. Meski begitu, Luoping tetap terbang dan terus terbang lebih tinggi, memberi Feng Yiming cukup ruang untuk bertarung. Menghadapi ribuan prajurit sekte iblis yang menyerang dari bawah, tubuh Feng Yiming tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Aura pembunuh tiba-tiba menyebar. Di sekujur tubuhnya, lapisan tebal aura pembunuh dengan cepat mengembun dan melindungi tubuhnya. Di bawah perlindungan aura pembunuh, pedang di tangan Feng Yiming bergetar dan mengeluarkan dengungan pelan. Pedang di tangannya adalah senjata spiritual. Meskipun itu hanya senjata spiritual tingkat ketujuh, ia masih memiliki spiritualitas yang cukup. Selain itu, ia mengikuti Feng Yiming beberapa kali dalam pertempuran sebelumnya melawan sekte iblis. Ia sudah bisa merasakan perubahan mutuannya. Di bawah getaran pedang, Feng Yiming tiba-tiba menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang, menyebabkan permukaan pedang segera berlama-lama dengan cahaya pedang. Langkah ketiga seni pedang gemetar langit, aliran pedang tak berujung. Feng Yiming berteriak keras, pedang berharga di tangannya langsung ditebas berkali-kali. Sinar pedang yang padat berubah menjadi aliran pedang yang memenuhi langit dan terbang ke segala arah. Setiap aliran pedang dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak ke langit. Bang! Bang! Prajurit sekte iblis yang baru saja mendekat ke bawah tidak dapat menahan serangan aliran pedang yang dilepaskan oleh Feng Yiming. Tubuh mereka langsung dipotong-potong dan meledak di udara, berubah menjadi bubuk halus. Hanya dalam waktu singkat, hampir seratus prajurit sekte iblis telah kehilangan nyawa mereka di tempat. Namun, jumlah prajurit sekte iblis terlalu banyak. Para prajurit sekte iblis di sekitarnya masih tidak takut mati dan terus menyerang ke depan. Tidak hanya itu, para prajurit sekte iblis di bawah juga terus menambah jumlah mereka. Area 10 Zhang di sekitar Feng Yiming dengan cepat ditempati oleh prajurit sekte iblis. Tidak ada kesenjangan di segala arah. Menghadapi pengepungan begitu banyak prajurit sekte iblis, wajah Feng Yiming tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran atau kepanikan. Bagaimanapun, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Pedang di tangannya hampir tidak terlihat saat dia mengayunkannya. Daerah 10 Zhang jauhnya adalah prajurit sekte iblis yang padat, dan daerah dalam 10 Zhang juga merupakan aliran pedang yang padat. Setelah kedua belah pihak bertemu, pertempuran sengit pun terjadi. Para prajurit klan iblis itu menggunakan pedang iblis mereka dan menunjukkan gerakan ofensif yang sama. Setiap kali pedang iblis ditebang, tiga pedang ki akan ditembakkan, satu demi satu. Dengan ribuan prajurit sekte iblis menyerang pada saat yang sama, jumlah cahaya pedang bisa dibayangkan. Meskipun kekuatan serangan mereka tidak dapat dibandingkan dengan aliran pedang Feng Yiming, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika bukan karena kematian, akan sulit bagi Feng Yiming untuk memperluas lingkaran aktivitasnya. 554 Siapa sangka, seni pedang mengguncang surga, yang aku tukarkan dengannya akan sangat cocok untuknya. Dia hanya menampilkan jurus ketiga, tapi itu sudah sangat kuat. Jika dia menampilkan jurus kesembilan, aku akan melakukannya. Aku khawatir dia akan mampu bertarung melawan ahli tahap jiwa yang baru lahir. Seni pedang mengguncang surga adalah teknik pendekar pedang yang diberikan Luoping kepada Feng Yiming sebagai imbalan atas pedang es miliknya. Feng Yiming telah berkultivasi hingga langkah ke-8. Karena teknik pedang inilah Feng Yiming mampu berkultivasi ke tahap pendirian yayasan di domain fana hanya dalam waktu 100 tahun dan menjadi Grandmaster Dao Pedang yang terkenal di benua Hong Tian. Melihat pertarungan Feng Yiming tidak menjadi masalah untuk saat ini, sosok Luoping melintas dan langsung terbang keluar. Pada saat yang sama, dia membuka mata dewa langitnya dan mulai memeriksa situasi di ruang tubuh pedang. Pada awalnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi setelah terbang beberapa saat, mata dewa langitnya menemukan pemandangan yang familiar. Setelah melihat pemandangan ini, Luoping tidak ragu untuk meningkatkan kecepatannya dan mendekati lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, dia muncul di atas medan perang. Saat ini, mata Luoping kembali normal dan dia menilai situasi di bawah. Dalam kehampaan di bawah kakinya, dia melihat ada lebih dari 70 ribu prajurit sekte iblis berkumpul dan mengepung seseorang. Prajurit sekte iblis ini berpakaian dan diperlengkapi persis sama dengan apa yang pernah dilihat Luoping sebelumnya, tetapi budidaya mereka benar-benar berbeda. Mereka semua berada pada tahap transformasi iblis. Meskipun orang yang dikepung oleh prajurit sekte iblis ini berada dalam kondisi yang agak menyedihkan, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan melepaskan cahaya pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang yang mengejutkan itu mengandung maksud pedang pembantaian yang sangat kuat, yang bisa langsung menyapul usinan prajurit sekte iblis. Prajurit sekte iblis yang terkena cahaya pedang tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung dimusnahkan. Ketika Luoping muncul, orang yang awalnya berkonsentrasi pada pertempuran tiba-tiba menoles seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dengan tampilan ini, ekspresinya berubah drastis, dan bahkan serangannya menjadi sedikit kacau. Untungnya, reaksinya cukup cepat dan dia mampu fokus pada waktunya untuk memperbaiki kekurangan dalam gerakannya. Jika tidak, para pejuang sekte iblis di sekitarnya pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Saudara Bi, saya melihat bahwa Anda sangat lelah karena pertempuran. Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi, saya pikir Anda harus berhenti dan beristirahat. Saya yakin para pejuang ini seharusnya mudah diajak bicara, bukan? Luoping menunduk dan berkata kepada orang di bawah. Ternyata orang tersebut adalah Bisian. Karena dia telah memasuki ruang tubuh pedang terlebih dahulu, dia telah membunuh sekitar 30 ribu prajurit sekte iblis. Luoping tentu saja tidak akan dengan mudah melepaskan orang yang sebelumnya ingin membunuhnya. Karena dia tahu bahwa ada ujian di ruang tubuh pedang, dia berpikir bahwa Bisian pasti menghadapi pengepungan prajurit sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya saat ini, seperti Feng Yiming. Oleh karena itu, dia menggunakan mata dewa untuk menemukan jejak Bisian. Sekarang dia melihat kondisi pihak lain, Luoping mau tidak mau ingin mengalihkan perhatian pihak lain. Mendengar perkataan Luoping, Bisian tidak mau memperhatikannya, juga tidak berani memperhatikannya. Begitu perhatiannya teralihkan, dia pasti akan menghadapi pengepungan prajurit sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia sangat terkejut dan terkejut karena Luoping bisa memasuki ruang tubuh pedang, Bisian tidak kehilangan ketenangannya karena hal ini. Bahkan jika Luoping berdiri di atas kepalanya saat ini, kecuali saat kebingungan di awal, dia selalu menjaga ketenangannya. Ketika Luoping melihat Bisian benar-benar mampu berkonsentrasi pada pertempuran tanpa terpengaruh, dia agak terkesan. Dia memiliki penilaian umum terhadap kondisi pikiran pihak lain. Meski begitu, dia tetap tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Kakak Bi, jika aku membunuhmu saat ini, ku rasa tidak akan ada yang tahu, kan? Meskipun Luoping mengatakan ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Dia ingin menciptakan tekanan psikologis pada Bisian dan membuatnya tidak dapat berkonsentrasi pada pertempuran, sehingga mencapai tujuan membunuh dengan pisau pinjaman. Meskipun Luoping tidak bergerak, kata-katanya menarik banyak perhatian Bisian. Dia segera melihat posisi Luoping. Hanya ketika dia memastikan bahwa Luoping hanya membuatnya takut, dia mengerti segalanya. Bisian awalnya adalah orang yang sangat cerdik, jadi dia segera memahami maksud Luoping. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk menenangkan Luoping. Saudara Tan, kenapa kamu ikut masuk juga? Kalau begitu, kenapa kita berdua tidak bekerja sama untuk melenyapkan prajurit sekte iblis ini? Ketika kita menemukan warisan sekte kita, kita bisa menerimanya bersama-sama. Saya yakin selama Saudara Tan mau bekerja sama, kita berdua setidaknya memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk mendapatkan warisan. Saya yakin Saudara Tan tidak akan terpengaruh oleh kesempatan langkah seperti itu, bukan? Bisian menggunakan teknik pedang pembantaian besar untuk membunuh prajurit sekte iblis di sekitarnya saat dia berbicara dengan Luoping di atas. Nada suaranya begitu tulus sehingga membuat semua orang yang mendengarnya terharu. Faktanya, tujuannya hanya agar Luoping membantunya membunuh prajurit sekte iblis. Adapun soal kerja sama, itu hanya alasan. Tentu saja, dia tidak punya banyak harapan untuk ini. Meski begitu, dia masih perlu mengulur waktu sebanyak mungkin untuk mencegah Luoping menyakitinya saat ini. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Luoping dalam pertarungan satu lawan satu, apalagi dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, dia harus menggunakan masalah warisan sekte tersebut untuk menggoda Luoping. Imajinasi bisian memang bagus, namun ia tidak menyangka Luoping tidak memasuki ruang tubuh pedang sendirian. Pasalnya, di sisi lain, Feng Yiming juga sedang menjalani ujian ruang tubuh pedang. Tujuannya adalah mendapatkan warisan terpenting dari Istana Suci Pembantaian. Oleh karena itu, Luoping tidak lagi menginginkan warisan ini. Selain itu, untuk meningkatkan peluang Feng Yiming, membantunya menyingkirkan pesaingnya juga merupakan sesuatu yang harus dia lakukan sebagai saudara. Apalagi pesaing ini sebelumnya ingin mencelakainya. Ketika Luoping mendengar perkataan Bisian, dia tersenyum tipis dan menjawab, mendengar perkataan saudara Bi, saya benar-benar tergoda. Bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Tetapi menurut situasi sebelumnya, seharusnya hanya ada satu jenis warisan di setiap pedang. Sekarang kita berdua, jika memang ada kesempatan untuk mendapatkan warisan, menurutmu kepada siapa warisan itu harus diberikan? Oleh karena itu, jika bekerja sama tidak memungkinkan, menurutku lebih baik kakak Bi segera disingkirkan. Dengan cara ini, aku akan punya kesempatan untuk mendapatkan warisan sendirian. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengorbankan kakak Bi. Luoping terus menyerang secara verbal tanpa melakukan tindakan apapun. Saat Bisian mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Luoping. Saudara Tan, kamu salah jika berpikir seperti ini. Seperti yang kamu lihat, ada begitu banyak pejuang sekte iblis di sekitar. Mungkin akan ada bahaya lain nanti. Jika kamu membunuhku, itu sama dengan kehilangan seorang penolong. Dengan adanya aku, kekuatan kita akan semakin kuat. Sekalipun ada bahaya, kita akan mampu menghadapinya dengan lancar. Adapun kekhawatiran Saudara Tan, itu tidak perlu. Dengan kekuatan Saudara Tan, apakah kamu takut aku akan merebutnya? Warisan Lagipula, aku tidak berani bersaing dengan kakak Tan. Karena kakak Tan sudah memasuki tempat ini, warisan di sini tentu saja harus diperoleh oleh kakakak Tan. Aku hanya akan membantu kakak Tan dari samping. Ketika Bisian selesai berbicara, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerahkan warisan sekte tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk membantu Luoping mendapatkan kesempatan ini. Dia juga sepenuhnya menyatakan nilainya. Namun Luoping sudah memahami karakter Bisian. Bagaimana dia bisa tertipu hanya dengan beberapa kata. Aku tidak menyangka kakak Bi akan menyerahkan warisan sektemu dengan begitu mudah. Sepertinya kakak Bi tidak memiliki keyakinan untuk berjuang sekuat tenaga demi warisan tersebut. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa dengan tulus membantuku? Meninggalkan seorang penolong yang tidak memiliki nilai dan keinginan untuk bertarung tidak ada bedanya dengan meninggalkan beban. Oleh karena itu, aku harus membunuh kakak Bi agar aku bisa fokus mencari warisan sektemu. Nada suara Luoping dipenuhi kekecewaan. Dia telah menyimpulkan maksud kakak Bi dengan menggunakan logika yang berlawanan. Dia sama sekali tidak bertindak berdasarkan akal sehat. Saudara Tan, sudah cukup. Apakah kamu tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhku? Kamu orang yang tercelah. Jika kamu punya nyali, tunggu sampai aku meninggalkan tempat ini dan mari kita bertarung satu lawan satu di luar. Orang seperti apa kamu yang memanfaatkan kesulitan orang lain? Tindakanmu benar-benar tidak tahu malu. Mungkinkah kamu takut bukan lawanku setelah meninggalkan tempat ini? Nada suara Bisian berubah saat dia memarahi Luoping. Melihat strategi sebelumnya tidak membuahkan hasil, ia kembali menggunakan cara provokasi. Haha, Bisian, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah lawan yang licik dan licik. Terlepas dari apakah itu menunjukkan kelemahan yang tenang sebelumnya atau provokasi pada saat ini, Anda mampu memahami mentalitas musuh secara akurat. Jika yang ada di sini adalah orang lain, mereka mungkin benar-benar tersihir olehmu. Sayangnya, aku tidak tertipu oleh tipuanmu. Sejujurnya, aku harus mengambil nyawamu kali ini. Apakah menurutmu aku tidak menyadari niat membunuh yang kamu ungkapkan kepadaku beberapa kali sebelumnya? Awalnya, aku ingin berurusan denganmu setelah meninggalkan tempat ini. Sekarang, sepertinya tidak perlu melalui banyak masalah. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Baiklah, setelah berbicara begitu lama, aku telah membiarkanmu hidup lebih lama. Kamu seharusnya puas. Sekarang, izinkan aku membantumu dan mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Luoping tidak berkata apa-apa lagi pada Bisian. Begitu suaranya turun, dia melepaskan aura jari dari ujung jarinya dan menembakkannya ke tubuh Bisian. Aura jari tiba dalam sekejap, menyebabkan Bisian, yang berada di tengah pertempuran, menunjukkan ekspresi ketakutan. Matanya dipenuhi kepanikan. Melihat aura jari hendak mengenai tubuh Bisian, Bisian menggerakkan kakinya dan tiba-tiba menampilkan gerakan tubuhnya, menghindari serangan aura jari tersebut. Namun, gangguan kecil inilah yang menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang kutukan abadi. Bagaimanapun, dia menghadapi prajurit sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya pada level yang sama. Saat dia menghindari aura jari Luoping, ada kelemahan sesaat dalam serangannya, memungkinkan prajurit sekte iblis di sekitarnya untuk mengambil kesempatan dan menerobos pertahanan Bisian dalam sekejap. Segera setelah itu, para prajurit sekte iblis ini mengalahkan Bisian sampai dia tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan ilmu pedang pembantaian besar tidak bisa menyelamatkannya dari kematian. 555 Di bawah kepungan para pejuang sekte iblis, pertahanan Bisian telah hancur total. Bahkan jika dia terus-menerus menggunakan ilmu pedang pembantaian besar untuk melawan, masih sulit bagi dua tinju untuk melawan empat telapak tangan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh prajurit sekte iblis terus-menerus menebas tubuh Bisian. Dalam sekejap mata, banyak luka muncul di tubuh Bisian. Lukanya begitu dalam hingga mencapai tulangnya. Bahkan jika Bisian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia tidak dapat menghentikan penyebaran lukanya. Selain itu, luka pedang baru terus muncul. Saat ini, wajah Bisian menjadi pucat pasi. Tan, kamu orang tercelah. Bahkan jika aku mati, aku akan mengutukmu untuk mati dengan cara yang mengerikan. Mati tanpa tempat pemakaman, mati dengan abu, mati. Pada saat kematiannya, Bisian penuh amarah dan kengganan saat dia mengutuk Luoping. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suaranya tiba-tiba berhenti. Di bawah serangan prajurit sekte iblis, dia berubah menjadi abu. Huh, kenapa setiap musuh harus mengutukku sebelum mereka mati? Mungkinkah hanya dengan begitu mereka bisa mati dengan damai? Namun, apa gunanya mengutukku? Saya masih hidup dan sehat. Eh, itu cincin penyimpanan Bisian. Karena prajurit sekte iblis ini tidak menginginkannya, aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Kemarilah. Luoping tidak memahami kutukan musuh sebelum mereka mati. Ini karena tidak ada artinya sama sekali. Itu tidak lebih dari kengganan sebelum kematian. Saat dia sedang merenung, semua prajurit sekte iblis mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah prajurit sekte iblis ini mundur, Luoping menemukan bahwa cincin penyimpanan mengambang di tempat pertempuran baru saja terjadi. Karena itu, Luoping melepaskan semburan kekuatan batin sejati dari telapak tangannya dan langsung menyedot cincin penyimpanan itu. Kemudian, dia membenamkan kesadaran iblisnya ke dalamnya dan mengamatinya secara kasar. Setelah itu, dia menyimpannya dan terbang menjauh dari tempat ini. Tidak lama kemudian, sosok Luoping muncul kembali di atas Feng Yiming. Dengan sapuan akal sehatnya, dia menemukan bahwa Feng Yiming telah membunuh lebih dari 10 ribu prajurit sekte iblis. Meskipun kekuatan tempurnya luar biasa, kulit Feng Yiming pucat pasi, dan auranya lemah. Lagipula, dia sudah berjuang begitu lama. Terlebih lagi, dia menghadapi begitu banyak prajurit sekte iblis. Dia pasti sangat gugup dan tidak bisa relax sedikitpun. Feng Yiming telah menggunakan banyak kekuatan dan kesadaran spiritualnya. Meskipun dia menggunakan jurus ke-6 dari teknik pedang menyapu langit, dia hanya bisa membunuh 20 hingga 30 prajurit sekte iblis setiap kali melakukannya. Menurut kecepatan ini, pasti membutuhkan waktu lama baginya untuk membunuh semua prajurit sekte iblis. Namun, dalam pertarungan seperti ini, semakin lama berlangsung, akan semakin merugikan. Feng Yiming secara alami memahami prinsip ini. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan prajurit sekte iblis ini sesegera mungkin. Namun, dia tidak ingin menggunakan pil obat untuk menambah kekuatannya sampai dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jadi, jika dia ingin meningkatkan kekuatan tempurnya, dia harus menggunakan teknik pedang setelah teknik pedang menyapu langit. Meskipun menggunakan teknik pedang setelah teknik pedang menyapu langit menghabiskan kekuatannya lebih cepat, dia telah menyiapkan pil obat dan batu roh. Jika dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia bisa mengisinya kembali sepenuhnya. Memikirkan hal ini, tatapan Feng Yiming menjadi lebih tegas. Teknik pedang menyapu langit, Gerakan ketujuh, Sangkar Pedang Ki. Saat suara Feng Yiming terdengar, gaya serangannya tiba-tiba berubah. Cahaya pedang yang awalnya dilepaskan dari pedang berharga itu benar-benar lenyap dan digantikan oleh aura pembunuh yang lebih mengerikan. Lapisan tebal aura pembunuh memenuhi sekeliling pedang berharga itu. Saat Feng Yiming menari, aura pembunuh ini langsung menyebar dan berubah menjadi lingkaran besar. Dalam sekejap, itu menyelimuti ratusan prajurit sekte iblis di sekitarnya. Dari luar, lingkaran besar ini tampak seperti Sangkar, dengan kuat menekan prajurit sekte iblis yang terperangkap di dalamnya, membuat mereka tidak mungkin bergerak. Setelah terjebak, ratusan prajurit sekte iblis berjuang sekuat tenaga, ingin menerobos penindasan Sangkar Pedang Ki. Namun, tidak peduli seberapa besar mereka mendesak kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengangkat tangan. Saat para pejuang sekte iblis ini sedang berjuang, aura pembunuh di dalam Sangkar Pedang Ki mengembun menjadi suatu zat dan berubah menjadi garis-garis pedang Ki. Mereka dengan seenaknya bergerak dan langsung menembus tubuh mereka, satu demi satu. Dalam sekejap mata, ratusan prajurit sekte iblis sepenuhnya dimusnahkan oleh aliran pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh proses sebenarnya terjadi dalam sekejap. Feng Yiming terus-menerus menggunakan Sangkar Pedang Ki. Setiap kali dia menggunakannya, itu cukup untuk membunuh ratusan prajurit sekte iblis. Dalam waktu singkat, ribuan prajurit sekte iblis tewas akibat gerakan ini. Akhirnya, setelah menggunakan jurus ini untuk kesepuluh kalinya, Feng Yiming akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Memanfaatkan waktu ketika prajurit sekte iblis di sekitarnya terjebak oleh Sangkar Pedang Ki, dia dengan cepat menelan dua pil. Pil Dragon Tiger membantunya memulihkan semua kekuatan bela dirinya dengan cepat. Pil roh utama membantunya untuk terus mengubah kekuatan obat menjadi kekuatan bela diri saat dia bertarung. Meskipun kedua pil tersebut memiliki kualitas yang sama, pil pertama adalah pil tipe eksplosif, sedangkan pil kedua adalah pil tipe kontinu. Dengan kombinasi keduanya, ibarat menambahkan sayap pada seekor harimau. Setelah menelan kedua pil tersebut, Feng Yiming memurnikannya dengan sisa kekuatan di tubuhnya. Pil Dragon Tiger segera menunjukkan efeknya. Awalnya, auranya sangat lemah, tetapi pada saat ini, auranya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, kekuatan Feng Yiming pulih sepenuhnya. Seluruh tubuhnya sekali lagi dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Lapisan aura pembunuh di sekelilingnya juga berubah. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Feng Yiming mengungkapkan senyuman. Seluruh dirinya menjadi sangat percaya diri dan mendominasi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas saat dia melihat prajurit sekte iblis di sekitarnya. Dengan lambayan pedang di tangannya, Feng Yiming mengayunkan pedangnya. Saat sangkar pedangki menghilang, dia melanjutkan dengan gerakan lain. Kali ini, sangkar pedangki menjebak hampir seribu prajurit sekte iblis. Meskipun kekuatan prajurit sekte iblis ini rata-rata, budidaya mereka masih pada tahap inti iblis. Fakta bahwa Feng Yiming bisa menjebak begitu banyak dari mereka dalam satu gerakan sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan tempurnya. Karena kekuatannya telah pulih sepenuhnya, kekuatan jurus pedang yang dia tunjukkan juga mencapai kondisi puncaknya. Itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan dao pembantaian yang kejam, berdarah, dan menakutkan. Di bawah serangan sangkar pedangki, hampir seribu prajurit sekte iblis dimusnahkan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Prajurit sekte iblis yang datang mengelilinginya dari belakang dihadapkan pada sangkar pedangki lain dari Feng Yiming. Feng Yiming mengandalkan kekuatan serangan yang kuat dari seni pedang gemetar surga selain kekuatan tempurnya yang kuat. Pada periode waktu berikutnya, dia seperti seorang maniak pembunuh, menuai nyawa para pejuang sekte iblis di sekitarnya. Bagi para kultifator yang mengembangkan jalur pembantaian, hanya melalui pembantaian seperti itulah mereka dapat terus-menerus minaluri membunuh dan meningkatkan kekuatan mereka. Ketika jumlah prajurit sekte iblis yang dibunuh Feng Yiming meningkat, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Aura pembunuh di sekelilingnya juga berangsur-angsur menebal. Meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatan tempurnya melemah di tengah pembantaian. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, itu adalah cara paling efektif untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Kali ini, Feng Yiming membunuh lebih dari 20 ribu prajurit sekte iblis sebelum dia akhirnya tidak dapat bertahan dan meminum dua ramuan lagi. Setelah meminum ramuan untuk kedua kalinya, rekor pertarungannya meningkat lagi. Dia membunuh hampir 30 ribu prajurit sekte iblis sebelum dia tidak punya pilihan selain meminum ramuan itu untuk yang terakhir kalinya. Adapun jimat bumi itu, Feng Yiming tidak menggunakan satupun dari awal sampai akhir. Ini karena dia benar-benar bisa menahan serangan prajurit sekte iblis dengan mengandalkan pertahanan Aura pembunuhnya. Setelah meminum ramuan untuk ketiga kalinya, Feng Yiming membunuh sampai akhir. Akhirnya, hampir 100 ribu prajurit sekte iblis semuanya terbunuh di bawah pedangnya. Pertempuran ini memakan waktu satu jam penuh. Karena prajurit sekte iblis itu hanya tahu cara menyerang dan sama sekali tidak takut mati, kecepatan pertempurannya masih relatif cepat. Setelah Feng Yiming membunuh lebih dari seribu prajurit sekte iblis dengan gerakan terakhirnya, Aura pembunuh di sekitarnya masih belum hilang. Niat membunuhnya telah tersulut sepenuhnya. Setelah pertarungan sengit ini, dia sepertinya merasakan tanda-tanda peningkatan kultivasinya. Setelah semua prajurit sekte iblis terbunuh, dia merasakan rasa kasihan dan kekecewaan. Kalau saja ada lebih banyak prajurit sekte iblis, mungkin kultivasi saya bisa meningkat selama pertempuran. Feng Yiming melihat ke depan dan berkata dengan ekspresi muram. Budidayanya akan meningkat, tetapi prajurit sekte iblis telah pergi. Siapapun akan kecewa. Haha, mungkinkah saudara Feng belum merasa muak? Kekuatan tempurmu sungguh menakutkan, seperti yang diharapkan dari pendekar pedang yang mengembangkan dao pembantaian. Itu benar-benar membuatku sedikit iri. Saat ini, Luoping mendarat dan berdiri di samping Feng Yiming dan berkata sambil menghela nafas. Sebelumnya, dia memperhatikan pertarungan Feng Yiming. Dia melihat aura mendominasi dan keberanian yang ditunjukkan Feng Yiming dalam pertempuran. Kekuatan tempurnya yang tak terhentikan bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di periode inti emas. Hampir 100 ribu prajurit sekte iblis, semuanya berada pada tahap inti iblis, dengan mudah ditangani oleh Feng Yiming. Ini membuka mata Luoping. Mendengar kata-kata Luoping, Feng Yiming mengalihkan pandangannya dan menatap Luoping. Dia berkata, Luoping, kamu bercanda lagi. Dengan kekuatan dan keberuntunganmu, mengapa kamu perlu iri padaku? Aku selalu iri padamu. Lagi pula, alasan mengapa Feng ini bisa memiliki kekuatan hari ini adalah karena bantuan Saudara Luo. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk berdiri di sini? Namun, Saudara Luo benar tentang satu hal. Saya benar-benar belum cukup bersenang-senang karena kultivasi saya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Namun, para pejuang sekte iblis ini telah tiada. Bagaimana mungkin saya tidak merasa kasihan? Meski begitu, aku masih harus berterima kasih kepada Luoping. Jika bukan karena Saudara Luo, bagaimana Feng ini bisa mendapat kesempatan seperti itu? Sebagai seseorang dari alam fana, Feng Yiming sangat jelas tentang masa lalu Luoping. Secara alami, dia tahu tentang keberuntungan dan kecepatan kultivasi pihak lain. Dia selalu kagum dan iri dengan kekuatan Luoping. Di depan Luoping, Feng Yiming tentu saja tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan. Meskipun kekuatan tempurnya jauh melebihi budidayanya, itu masih tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan Luoping. Itu juga karena Luoping sehingga Feng Yiming tidak berani mengendur sama sekali. Luoping adalah tujuannya, tujuan yang ingin ia lewati dalam hatinya. Keyakinan teguh inilah yang membuatnya berkultivasi dengan sangat keras. 556. Peluang untuk berkultivasi sangat penting bagi setiap kultivator. Seringkali, untuk bersaing mendapatkan peluang seperti itu, para petani akan bertarung sampai mati, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang mau melepaskan kesempatan tersebut. Kali ini, Luoping tidak segan-segan menyerahkan kesempatan mendapatkan warisan Istana Suci Pembantaian kepada Feng Yiming. Yang terakhir ini sangat tersentuh. Meskipun tidak ada bayangan warisan, kekuatan tempur Feng Yiming telah meningkat pesat setelah pertempuran ini. Ada tanda-tanda terobosan dalam budidayanya, yang sudah cukup bagus. Mendengar perkataan Feng Yiming, Luoping baru saja hendak menjawab ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat kekejauhan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Feng Yiming, yang berada di sampingnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, suara familiar dari sebelumnya terdengar lagi, menyebabkan dia tertegun sejenak sebelum memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Mata Luoping dengan cepat berubah dan mata ilahi muncul kembali. Di bawah pengamatan mata ilahi, dia tidak terlihat bersemangat seperti Feng Yiming. Sebaliknya, dia tampak sedikit khawatir. Setelah menarik mata ilahi, Luoping melihat ke arah Feng Yiming di sampingnya dan berkata dengan nada serius, jangan terlalu cepat senang. Para prajurit sekte iblis yang muncul kali ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang sebelumnya. Meskipun hanya ada 10 ribu dari mereka, budidaya mereka semuanya berada pada tahap awal alam jiwa baru lahir iblis. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Meskipun kamu tidak memiliki masalah dalam membunuh tahap awal alam jiwa baru lahir iblis dengan kekuatan tempurmu, masih sangat sulit untuk membunuh begitu banyak dari mereka sekaligus. Bahkan jika kamu memiliki pil dan jimat, itu masih sangat berbahaya. Setelah prajurit sekte iblis ini memanfaatkan kesempatan ini, kamu pasti akan dikepung oleh mereka. Meskipun aku bisa menyelamatkanmu, aku mungkin melanggar aturan ujian dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan. Lagipula, aku yakin kamu tidak ingin aku ikut campur. Oleh karena itu, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk pertempuran selanjutnya. Kecuali itu pilihan terakhir, aku tidak akan ikut campur. Luoping memberitahu Feng Yiming tentang situasi para pejuang sekte iblis. Dia masih sangat khawatir apakah Feng Yiming dapat membunuh prajurit sekte iblis ini. Lagipula, 10 ribu prajurit tahap awal jiwa baru lahir dari sekte iblis sudah menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat. Entah itu di ruang sekte iblis atau di alam budidaya, hanya kekuatan sekte kelas satu yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Karena ini adalah ujian, hanya mereka yang lulus ujian yang bisa mendapatkan warisan istana pembantaian Sein. Jika Luoping ikut campur, dia mungkin melanggar peraturan. Selain itu, setiap kultifator memiliki harga diri dan harga diri masing-masing. Luoping memahami karakter Feng Yiming dengan sangat baik dan tahu bahwa dia tidak ingin dia ikut campur. Kecuali jika itu masalah hidup dan mati, dia pasti tidak akan ikut campur. Bahkan jika Feng Yiming memuntahkan 10 liter darah dan tertusuk oleh cahaya pedang, dia hanya akan berdiri dan menonton. Ini sebenarnya 10 ribu prajurit sekte di menas cendemon setahap awal. Tampaknya tidak mudah untuk lulus ujian ruang pedang ini. Namun, meskipun tingkat keberhasilannya hanya 10%, atau bahkan kurang, saya tidak akan ragu atau menyerah. Bahkan jika itu bukan karena warisan, saya akan memperjuangkan dao pembantaian saya. Keyakinan dao pembantaian adalah maju dengan berani tanpa rasa takut. Membunuh demi kesenangan, meningkatkan basis kultifasi seseorang di tengah pembantaian, dan memahami esensi sebenarnya dari pembantaian di ambang hidup dan mati. Saudara Luo, percayalah padaku. Aku pasti bisa menyingkirkan prajurit sekte iblis ini. Meskipun Feng Yiming sedikit terkejut dengan basis budidaya prajurit sekte iblis, dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika hanya ada peluang 10%, dia masih akan terus maju dan membunuh semua prajurit sekte iblis ini. Mengikuti kata-katanya yang penuh percaya diri, dia menelan kedua pil itu lagi. Gelombang kekuatan dilepaskan dari tubuhnya dan aura kuatnya meningkat tajam, mencapai batasnya. Pada saat Feng Yiming dan Luo Ping sedang berbicara, prajurit sekte iblis di sekitarnya dengan cepat mendekati posisi mereka. Setelah Feng Yiming selesai mengisi kembali kekuatannya, para prajurit sekte iblis sudah berada di bawah kaki mereka. Saat ini, Luo Ping masih terbang dan memilih untuk menyaksikan pertarungan Feng Yiming dari atas. Saat dia bergerak, para prajurit sekte iblis di bawah juga melancarkan serangan mereka. Prajurit sekte Demon Infant Demons awal tidak hanya jauh lebih kuat dari prajurit sekte Demon Core Demons sebelumnya, namun kekuatan individu mereka juga sebanding dengan puluhan orang dari sebelumnya, atau bahkan hampir seratus orang. Meskipun perlengkapan prajurit sekte iblis terlihat sama, di tangan prajurit sekte iblis-iblis awal, kekuatan tempur yang bisa mereka tunjukkan meningkat berkali-kali lipat. Lebih dari seratus prajurit sekte iblis menerbangkan kuda perang mereka dan melambaikan pedang iblis di tangan mereka. Pedang iblis milik semua orang melepaskan sepuluh sinar pedang kuat yang menembus kehampaan dan menyerang tubuh Feng Yiming. Untuk sesaat, tubuh Feng Yiming dikelilingi oleh lebih dari seribu sinar pedang yang tak terhentikan. Sinar bila ini diintegrasikan menjadi satu dan terhubung satu sama lain, menutup ruang sepenuhnya. Dengan ruang yang tersegel, sebelum sinar pedang itu bisa mendekati tubuh Feng Yiming, kekuatan penindas yang kuat telah bekerja di tubuhnya, mencoba menekan gerakannya. Melihat ini, niat membunuh Feng Yiming tiba-tiba bergetar. Lapisan niat membunuh dengan cepat menyebar, menahan kekuatan penindasan lebih dari seribu sinar pedang. Pada saat yang sama, pedang di tangannya terus menari, melepaskan beberapa sangkar pedang ki dalam sekejap, menyerang ke segala arah. Beberapa sangkar pedang ki juga terhubung satu sama lain, seperti untayan bola, menyebar ke segala arah secara melingkar. Hampir seribu sinar pedang tiba-tiba bertabrakan dengan beberapa sangkar pedang ki. Setelah kebuntuan sesaat, sangkar pedang ki Feng Yiming dengan kuat berada di atas angin, menangkis sinar pedang. Kekuatan pantulan yang kuat secara langsung memaksa sinar pedang ke tubuh prajurit sekte iblis. Saat sinar pedang menembus tubuh mereka, para prajurit sekte iblis langsung dimusnahkan. Ruang di sekitar Feng Yiming bergetar hebat, dan gelombang udara menyebar dengan cepat. Entah itu Feng Yiming di dalam atau prajurit sekte iblis di luar, mereka semua terkena dampak langsung dari gelombang besar ini. Feng Yiming mengandalkan lapisan tebal niat membunuh dan pertahanan penghalang pelindung untuk tetap tidak tergerak di bawah pengaruh gelombang besar ini. Dia aman dan sehat, tapi auranya sedikit melemah. Adapun prajurit sekte iblis di sekitarnya, bagaimanapun juga, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Masih relatif mudah bagi mereka untuk bekerja sama melawan gelombang spasial. Setelah gelombang udara menyebar, mereka terus menyerang tanpa jeda. Dengan cara ini, kedua belah pihak terus menerus terlibat bentrokan sengit. Setiap kali mereka bertabrakan, hampir 100 prajurit sekte iblis akan mati. Meskipun nyawa Feng Yiming tidak dalam bahaya, setelah beberapa putaran konfrontasi, budidayanya telah sangat terkuras. Karena kekuatan lawannya terlalu kuat, kali ini Feng Yiming tidak berani menunggu sampai dia tidak bisa bertahan lagi sebelum meminum obat mujarab. Sebaliknya, dia mengambilnya dengan sangat hati-hati sebelumnya. Agar tidak memberikan kesempatan kepada prajurit sekte iblis untuk menerobos pertahanannya, sebelum dia mengambil ramuan itu, dengan pikiran, dia mengeluarkan dua jimat bumi yang diberikan luoping kepadanya dan menempelkannya di dada dan punggungnya. Kedua jimat bumi segera melepaskan penghalang cahaya kuning bumi, menyelimuti seluruh tubuh Feng Yiming dan meningkatkan pertahanannya. Dengan pertahanan jimat biru kelas menengah, Feng Yiming merasa lega karena meminum pil harimau naga dan pil permajaan roh. Setelah menyempurnakan ramuan itu, budidayanya langsung dikembalikan ke puncaknya, begitu pula kekuatan tempurnya. Setelah itu, Feng Yiming meminum obat mujarab itu dua kali lagi. Akhirnya, dia membunuh sekitar 3.000 prajurit sekte iblis. Masih ada hampir 7.000 prajurit sekte iblis di sekitarnya. Pada saat ini, Feng Yiming, yang berada di tengah pertempuran, sekali lagi menghabiskan banyak kultifasinya. Namun, kali ini, dia tidak memilih untuk meminum obat mujarab tersebut. Sebaliknya, ia mengumpulkan sisa budidayanya dan bertahan. Meskipun sangat sulit bagi sisa budidayanya untuk menahan serangan prajurit sekte iblis di sekitarnya, tubuhnya telah ditebas berkali-kali oleh sinar pedang. Sinar pedang ini menembus lapisan aura pembunuhnya dan meninggalkan noda darah yang dalam di tubuhnya. Namun, Feng Yiming tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dengan setiap gerakannya, serangannya menjadi semakin ganas. Akan menerobos. Saat suara luoping terdengar dari atas, aura Feng Yiming yang awalnya lemah tiba-tiba naik. Bahkan budidayanya pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, budidayanya dikembalikan ke kondisi puncaknya. Aura di tubuhnya juga mencapai kondisi yang menakutkan. Di bawah perubahan seperti itu, kekuatan tempur Feng Yiming bisa dikatakan telah mencapai level yang gila. Di tangannya, lintasan pedang tidak lagi terlihat jelas. Orang hanya bisa melihat sangkar pedang ki muncul satu demi satu. Masing-masing dari mereka akan menjebak dan membunuh lebih dari 200 prajurit sekte iblis. Di bawah gelombang serangan gila ini, lebih dari seribu orang terbunuh. Setelah gelombang serangan sengit ini, aura Feng Yiming juga naik dan turun. Ia menerobos belenggu dalam satu gerakan dan bangkit kembali. Merasakan perubahan dalam kultifasinya, Feng Yiming sangat senang. Ini karena di akhirnya berhasil menembus ramuan emas awal ke ramuan emas tengah. Meskipun itu hanya kemajuan kecil, itu masih layak untuk dibahagiakan baginya. Dengan peningkatan basis budidayanya, kecakapan tempurnya juga meningkat secara alami. Karena itu, dia lebih percaya diri dalam membunuh para pejuang iblis di sekitarnya. Karena peningkatan budidayanya, Feng Yiming tidak perlu meminum obat mujarab apapun. Kultifasinya telah pulih ke puncaknya. Luka di tubuhnya juga sembuh dalam sekejap. Lapisan aura pembunuh menjadi lebih tebal. Di bawah gelombang emosi, semangat juang Feng Yiming melonjak. Jejak niat pedang samar-samar muncul di teknik pedang gemetar surga yang dia tunjukkan. Sebelumnya, meskipun Feng Yiming sudah sangat ahli dalam menggunakan teknik pedang gemetar surga, dia tidak mampu memahami inti dari teknik pedang, apalagi maksud pedangnya. Setelah pertempuran ini, di bawah pengepungan prajurit sekte iblis, dia hanya bisa maju terus tanpa rasa takut. Pelatihan semacam inilah yang memungkinkan dia memahami beberapa esensi teknik pedang gemetar surga. Selain peningkatan kultifasinya sekarang, pola pikir Feng Yiming telah berubah. Oleh karena itu, tanpa disadari, dia mampu memasukkan jejak niat pedang ke dalam gerakan pedangnya. 557 Saudara Feng memang seorang pendekar pedang yang jenius. Dia benar-benar mampu memahami esensi teknik pedang gemetar surga pada tingkat kultifasi ini dan mengintegrasikan jejak niat pedang ke dalam gerakan pedangnya. Ini sangat jarang. Luoping menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, Feng Yiming dianggap sebagai kultifator nakal setelah memasuki domain budidaya. Dia tidak memiliki master dan sepenuhnya mengandalkan penjelajahannya sendiri untuk mengembangkan teknik pedang gemetar surga hingga tahap ini. Meskipun bagian terakhir dari teknik pedang gemetar surga belum berhasil dikembangkan, untuk dapat memahami inti dari teknik pedang pada tahap ini sudah cukup untuk dibandingkan dengan murid luar biasa dari sekte kelas 1. Haha, pergilah ke neraka. Feng Yiming berteriak keras. Aura pembunuh melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia menebas prajurit sekte iblis di sekitarnya. Jangkauan serangan dan kekuatan sangkar pedang kita telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, sangkar pedang ki berisi jejak maksud pedang Feng Yiming. Momentum destruktif dan tak kenal takut semacam itu sulit ditolak. Di bawah serangan Feng Yiming, para prajurit sekte iblis di sekitarnya sama sekali bukan tandingannya. Ratusan di antaranya berkurang dengan cepat. Feng Yiming menjadi semakin berani saat dia membunuh. Dia benar-benar tenggelam dalam kenikmatan membunuh dan perlahan-lahan melupakan perjalanan waktu. Yang tersisa di pikirannya hanyalah sosok prajurit sekte iblis yang tak ada habisnya. Pada saat dia menyadari bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dia telah membunuh lebih dari 3.000 prajurit sekte iblis dalam semburan energi. Saat ini, hanya tersisa sekitar 2.000 prajurit sekte iblis. Prajurit sekte iblis yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman bagi Feng Yiming. Oleh karena itu, setelah meminum pil tersebut, dia menghabiskan lebih banyak waktu dan akhirnya menghabisi semua prajurit sekte iblis. Feng Yiming menghabiskan satu jam lagi untuk akhirnya menghabisi 10.000 prajurit sekte iblis yang berada pada tahap awal alam jiwa baru lahir iblis. Namun, kali ini, setelah membunuh semua prajurit sekte iblis, dia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan Luo Ping. Demikian pula, Luo Ping juga tidak terburu-buru untuk mendarat. Ini karena mereka semua curiga mungkin ada lebih banyak prajurit sekte iblis yang muncul. Oleh karena itu, mereka semua menunggu dengan tenang. Benar saja, sesaat kemudian, suara derap kuda terdengar dari jauh. Setelah memeriksa, ekspresi Luo Ping jauh lebih tenang dari sebelumnya. 100 prajurit sekte iblis, semuanya berada di tahap tengah alam jiwa baru lahir iblis. Kali ini, Luo Ping tidak banyak bicara. Dia secara langsung memberitahu Feng Yiming tentang jumlah dan budidaya prajurit sekte iblis sehingga Feng Yiming akan mengetahuinya. Feng Yiming mengangguk ketika mendengar ini dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memurnikan kekuatan obat dari pil roh Yuan yang belum sepenuhnya dia sempurnakan di tubuhnya sebelum para pejuang sekte iblis mendekatinya. Meskipun budidayanya telah meningkat dan dia sudah bisa menghadapi para ahli di tahap tengah alam jiwa baru lahir iblis, bagaimanapun juga, masih ada 100 orang. Dia masih harus berhati-hati. Para pejuang iblis bergerak sangat cepat. Hanya setelah beberapa saat, mereka sudah sampai di bawah Feng Yiming. Setelah itu, mereka melancarkan serangan ke arahnya tanpa penundaan. Menghadapi prajurit sekte iblis di tahap tengah alam jiwa baru lahir iblis, ekspresi Feng Yiming sangat serius. Lagi pula, meski dia ingin membunuh ahli level ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua gerakan. Terlebih lagi, 10 prajurit sekte iblis di bawah menyerang pada saat yang sama segera setelah mereka muncul. Mereka seperti tentara dengan pemahaman diam-diam. Tidak hanya serangan mereka yang persis sama, bahkan kekuatan serangan mereka pun juga persis sama. Ketika 10 prajurit sekte iblis di tahap tengah alam jiwa baru lahir iblis mendekat, tekanan kuat yang dilepaskan oleh pihak lain sudah mulai menghancurkan tubuh Feng Yiming. Dalam dua pertarungan sebelumnya, Feng Yiming tidak merasakan banyak tekanan. Namun, kali ini, dia hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan bergulir dari bawah, menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang telapak kakinya. Sebelumnya, Feng Yiming telah mencoba mengandalkan lapisan tebal aura pembunuh dan pelindung untuk menahan serangan prajurit sekte iblis. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain memperkuat pertahanannya. Sambil berpikir, kedua jimat bumi itu sekali lagi ditempelkan di dada dan punggungnya. Lapisan cahaya kuning tanah segera muncul di sekujur tubuhnya, melindunginya. Saat Feng Yiming menyelesaikan pembelaannya, serangan sepuluh prajurit sekte iblis juga tiba di sisinya. Sepuluh lampu pedang selebar beberapa kaki menebas tubuhnya dari segala arah. Meskipun hanya ada sepuluh lampu pedang, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari ribuan lampu pedang sebelumnya. Ekspresi Feng Yiming berubah. Pedang berharga di tangannya tiba-tiba lepas dari tangannya, melayang di udara secepat kilat. Teknik pedang gemetar surga, teknik kedelapan, cahaya pedang tanpa bayangan. Saat pedang berharga itu melayang di udara, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya dari udara tipis. Mereka berkedip-kedip dan mempesona seperti matahari. Posisi di mana lampu pedang ini muncul kebetulan menghalangi jalur sepuluh lampu pedang. Di bawah penghalang lampu pedang ini, kecepatan serangan sepuluh lampu pedang yang kuat jelas terhambat. Kekuatan serangan yang tak tertahankan tiba-tiba terhenti, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu sejenak. Setelah beberapa saat, semua cahaya pedang menghilang. Sepuluh bilah lampu masih kuat, dan mereka bersiap untuk terus menyerang Feng Yiming sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Namun, sebelum sepuluh lampu pedang bisa bergerak, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menghalangi lampu pedang tersebut. Terlebih lagi, jumlah lampu pedang meningkat dengan sangat cepat kali ini. Dalam sekejap mata, sepuluh lampu bilah dikelilingi. Feng Yiming tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika kekuatan tempurnya kuat, akan sangat sulit baginya untuk menahan serangan sepuluh prajurit sekte di menas Cendemons tingkat menengah. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan teknik kedelapan dari teknik pedang gemetar surga, cahaya pedang tanpa bayangan. Saat teknik ini digunakan, pedang berharga itu meluncur melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak mungkin melihatnya dengan mata telanjang. Saat pedang berharga itu bergerak melalui kehampaan, pedang itu melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sepuluh lampu pedang dikelilingi oleh lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, kedua belah pihak memulai pertempuran sengit. Sepuluh lampu pedang terus-menerus bergetar di kehampaan, memancarkan kekuatan yang kuat dan menghilangkan banyak cahaya pedang dalam sekejap. Namun, karena ada terlalu banyak lampu pedang, tidak peduli seberapa kuat sepuluh lampu pedang itu, setelah jalan buntu, mereka menghabiskan kekuatannya dan menghilang ke dalam kehampaan. Lampu pedang yang tersisa tidak berhenti setelah mengalahkan sepuluh lampu pedang. Sebaliknya, mereka melanjutkan ke gelombang cahaya pedang berikutnya. Meskipun Feng Yiming dapat menggunakan teknik kedelapan dari teknik pedang gemetar surga untuk menghalau serangan sepuluh prajurit sekte iblis, dia tidak dapat lagi membunuh mereka dalam satu gerakan. Serangan para prajurit sekte iblis datang gelombang demi gelombang, dan kekuatan mereka tidak melemah sedikitpun. Feng Yiming tidak punya pilihan selain bertahan sepanjang waktu. Begitu ada sedikit celah, cahaya pedang itu bisa menembus tubuhnya, dan dia akan mati atau terluka. Di bawah pertempuran intensitas tinggi, Feng Yiming hanya bertahan lima gelombang serangan sebelum kekuatannya terkuras abis. Dia tidak punya pilihan selain meminum ramuan untuk menambah kekuatannya. Jimat elemen tanah dari sebelumnya juga telah melampaui batas waktunya, jadi dia menggantinya dengan dua yang baru. Setelah kekuatannya pulih, Feng Yiming juga memikirkan cara untuk menghadapinya sambil mengendalikan pedang berharga untuk menyerang. Saya ingat ketika saya menghadapi prajurit sekte di menaschen demons tahap awal. Karena kultivasi saya baru saja menembus, emosi saya melonjak dan niat bertarung saya melonjak. Pada saat itu, sepertinya ada semacam kekuatan dalam gerakan pedang. Aku menggunakannya. Kekuatan misterius itulah yang meningkatkan kekuatan gerakanku beberapa kali lipat. Namun, aku tidak menyadarinya saat itu. Sekarang, bagaimana aku bisa melepaskan kekuatan itu lagi? Feng Yiming tiba-tiba teringat pertempuran sebelumnya. Dia masih tidak tahu bahwa dia telah memahami esensi teknik pedang gemetar surga dan bisa melepaskan jejak niat pedang. Terlebih lagi, dia baru saja memahami maksud pedang dan tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Dia harus menjadi seperti sebelumnya, ketika niat bertarungnya mencapai puncaknya, sebelum dia bisa menggunakannya. Feng Yiming sepertinya juga memikirkan situasi ini. Oleh karena itu, saat dia menyerang, niat bertarung di hatinya terus meningkat. Tidak ada hal lain dalam pikirannya kecuali pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, dia sepertinya telah kembali ke tahap di mana niat bertarungnya melonjak. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura berani dan tak kenal takut. Jejak niat pedang tiba-tiba muncul di cahaya pedang yang dia gunakan. Ha, inilah kekuatannya. Hebat, bunuh. Merasakan kemunculan kembali kekuatan misterius dalam cahaya pedang, Feng Yiming sangat gembira. Dengan dukungan kekuatan misterius ini, dia tidak akan terlalu pasif. Setiap cahaya pedang mengandung jejak maksud pedang. Setelah membungkus cahaya pedang prajurit sekte iblis, cahaya pedang itu bisa lenyap dalam sekejap. Kemudian, lampu pedang ini menimpa prajurit sekte iblis tanpa melambat. Sebuah kekuatan dahsyat yang sulit untuk dilawan meletus dan langsung memotong tubuh prajurit sekte iblis menjadi beberapa bagian. Hingga saat ini, Feng Yiming akhirnya membunuh 10 prajurit sekte iblis. Meski kecepatannya agak lambat, dia kini telah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh sesuatu. Setelah 10 prajurit sekte iblis di atas terbunuh, 20 prajurit sekte iblis segera terbang dari bawah dan menyerang Feng Yiming. Jumlah prajurit sekte iblis meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Meskipun tekanan yang harus dia tanggung lebih kuat, Feng Yiming tidak merasa khawatir saat ini. Dia mengendalikan pedang di udara dan terus-menerus melepaskan cahaya pedang yang kuat untuk menahan cahaya pedang dari prajurit sekte iblis. Setelah beberapa tabrakan, Feng Yiming dapat memanfaatkan kesempatan untuk membunuh prajurit sekte iblis. Kemudian, dia dikepung oleh 30 prajurit sekte iblis dan 40 prajurit sekte iblis pada saat yang bersamaan. Meskipun jumlah prajurit sekte iblis terus meningkat, Feng Yiming juga menjadi lebih terampil dalam penggunaan niat pedang selama pertempuran. Kekuatan niat pedang yang dia keluarkan juga meningkat secara bertahap. Setelah membunuh semua prajurit sekte iblis tanpa kecelakaan apapun, Feng Yiming akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seluruh tubuhnya melunak dan jatuh ke tanah. Hanya dalam beberapa jam, Feng Yiming telah berada dalam kondisi pertempuran. Selain itu, dia telah meminum delapan pil obat berturut-turut untuk memulihkan kekuatannya. Hal ini membuat tubuh fisiknya sulit untuk menanggungnya. Dia tidak seperti Luoping yang memiliki tubuh fisik yang kuat. Oleh karena itu, saat ini, tubuh fisiknya sangat lemah. Setelah jatuh ke tanah, dia lumpuh dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. 558 Saudara Feng, waktu sangat penting sekarang. Lakukan apa yang saya katakan. Anda harus memulihkan tubuh lemah Anda sesegera mungkin. Jika tidak, semua upaya kami sebelumnya akan sia-sia. Luoping langsung memikirkan solusinya dan berkata kepada Feng Yiming. Mendengar ini, yang terakhir menganggup tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Luoping segera melepaskan kekuatan dari telapak tangannya dan menamparnya ke tubuh Feng Yiming. Segumpal cahaya hijau tiba-tiba menyelimuti tubuh Feng Yiming. Berada dalam cahaya hijau, Feng Yiming merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Ada kekuatan vitalitas yang dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan kayu hijau ini, Anda dapat melepaskan niat membunuh Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian, Anda dapat secara paksa mengompres dan mengintegrasikan niat membunuh yang dilepaskan ke dalam tubuh Anda. Mengintegrasikan niat membunuh ke dalam tubuh Anda tidak hanya setara dengan melunakkan tubuh Anda, tetapi juga mengubah niat membunuh menjadi penghalang pertahanan bagi tubuh Anda, meningkatkan kekuatan Waktu sangat penting. Anda harus menyelesaikan proses ini sebelum gelombang prajurit berikutnya dari Sekte Iblis tiba. Cepatlah! Luoping langsung mengirimkan pemikiran ilahi ke dalam pikiran Feng Yiming dan memberitahu dia solusinya. Setelah mendengar ini, yang terakhir mengikutinya tanpa ragu-ragu. Feng Yiming sangat mempercayai kata-kata Luoping. Jadi, dia segera mengedarkan kekuatan batinnya dan mulai menyerap greenwood power di sekitarnya untuk memperbaiki tubuhnya. Karena kekuatan kayu hijau ini dipadatkan dan dimurnikan oleh Luoping menggunakan teknik penyaluran roh kayu hijau, Feng Yiming dapat langsung menyerapnya tanpa hambatan apapun. Terlebih lagi, greenwood power ini memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Feng Yiming hanya menyerapnya sesaat dan seluruh tubuhnya menjadi penuh energi. Kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Saat ini, Feng Yiming mulai mencoba melepaskan niat membunuhnya. Di sekujur tubuhnya, lapisan tebal niat membunuh dengan cepat muncul. Menurut metode Luoping sebelumnya, Feng Yiming segera mengendalikan niat membunuh dan menekannya ke dalam tubuhnya. Ini berbeda dengan menarik niat membunuh. Itu bukan menghilangkan niat membunuh ke dalam tubuhnya, tapi mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Selain itu, tubuh fisik tidak dapat mengandalkan kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, saat aura pembunuh memasuki tubuh fisik, Feng Yiming sangat kesakitan hingga wajahnya berkerut dan keringat merembes dari wajahnya. Eh! Feng Yiming mengerang kesakitan. Dia masih mencoba yang terbaik untuk mengendalikan niat membunuh dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Dia sudah bisa mendengar suara kuda yang berlari kencang di sekitarnya, jadi dia harus bergegas. Mustahil baginya untuk sepenuhnya memurnikan aura pembunuh di tubuhnya. Yang perlu dia lakukan adalah berhasil mengintegrasikan aura pembunuh ke dalam tubuhnya. Hanya dengan cara ini dia bisa memperkuat tubuhnya. Jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu terus mendukungnya dalam meminum obat mujarab. Kekuatan prajurit sekte iblis akan menjadi lebih kuat, jadi tidak bisa dihindari bagi mereka untuk meminum ramuan tersebut. Karena kurangnya waktu, Feng Yiming mengendalikan niat membunuh dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya tanpa mempedulikan nyawanya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya mengertakkan gigi, wajahnya berkerut, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Akhirnya, di saat-saat terakhir, ketika para pejuang sekte iblis hendak menghubunginya, dia akhirnya mengintegrasikan semua niat membunuh ke dalam tubuhnya. Dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari matanya. Feng Yiming langsung terbang ke udara. Pada saat ini, sepuluh prajurit sekte iblis juga tiba di kakinya. Sepuluh prajurit sekte di meninfan demon setahap akhir. Hanya kekuatan individu mereka saja sudah melampaui jangkauan yang bisa ditangani Feng Yiming. Sepertinya tidak ada harapan untuk pertempuran ini. Melirik ke sepuluh orang di sekitarnya, ekspresi Feng Yiming tidak berubah sama sekali. Semangat juangnya masih tinggi. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Jika dia mengalahkan prajurit sekte iblis, masih ada secerca harapan untuk mendapatkan warisan istana pemusnahan ilahi. Jika dia kalah, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Pada saat ini, Feng Yiming tidak memiliki beban apapun dalam situasi putus asa ini. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu membuang tangannya dan bertarung sampai akhir. Datang! Saat Feng Yiming berteriak, lima prajurit sekte iblis bayi iblis tahap akhir terbang pada saat yang sama dan melancarkan serangan ke arahnya. Lima sinar cahaya pedang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sampai di sisi Feng Yiming. Ditemani oleh tekanan kuat dari lima orang, Feng Yiming benar-benar tertekan. Saat ini, Feng Yiming merasa sangat sulit untuk bergerak. Tubuhnya terasa seperti menahan tekanan beberapa gunung. Bahkan sirkulasi kekuatan batin sejatinya pun terhambat. Dia nyaris tidak bisa mengendalikan pedangnya dan perlahan-lahan keluar dari kehampaan. Dia melepaskan sinar cahaya pedang yang membawa gelombang niat pedang dan mulai melakukan serangan balik terhadap lima sinar cahaya pedang di sekitarnya. Bang! 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 Kali ini, cahaya pedang Feng Yiming, meskipun mengandung maksud pedang, tidak dapat menahan kekuatan lima sinar cahaya pedang. Tanpa ketegangan apapun, mereka dibubarkan satu demi satu. Segera setelah itu, lima sinar cahaya pedang tanpa ampun menebas tubuh Feng Yiming. Mereka terus-menerus menerobos pertahanan jimat bumi dan pertahanan pelindung sebelum akhirnya mengenai tubuhnya. Bang! 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 Segera, lima awan kabut darah muncul di tubuh Feng Yiming. Darah menyembur keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Itu juga menyatu dengan ruang merah tua di sekitarnya. Jika Feng Yiming tidak menggabungkan aura pembunuh ke dalam tubuhnya, tubuhnya akan roboh karena pengaruh lima sinar cahaya pedang. Bahkan pada saat itu, ada lima bekas luka berdarah besar di tubuhnya. Darah muncrat tak terkendali. Darah yang mengalir saja sudah cukup untuk melemahkannya. Wajah Feng Yiming menjadi pucat dalam sekejap. Auranya dengan cepat melemah. Untungnya reaksinya tidak lambat. Dia segera mengeluarkan dua ramuan dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat bumi. Dengan bantuan obat mujarab, budidayanya pulih dengan cepat. Jimat bumi juga memulihkan pertahanannya. Namun, dia sekarang memiliki penilaian yang akurat terhadap serangan prajurit sekte iblis. Mungkin setelah dua serangan lagi, aku tidak akan mampu berdiri. Jika aku ingin mengalahkannya, aku harus menampilkan jurus kesembilan dari teknik pedang menyapu langit. Namun, aku belum mampu memahami jurus kesembilan, kehendak pedang sapu langit. Aku belum mampu memahami kehendak pedang di dalamnya. Bagaimana aku bisa berhasil mengembangkan kehendak pedang sapu langit? Kehendak pedang? Kehendak pedang? Itu benar. Gerakan yang aku tunjukkan sebelumnya mengandung kekuatan misterius. Mungkinkah itu kehendak pedang? Feng Yiming awalnya memikirkan cara untuk menghadapi prajurit sekte iblis. Itu adalah teknik pedang menyapu langit tingkat ke-9, kehendak pedang menyapu langit. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami sesuatu. Itu adalah kekuatan misterius yang muncul pada gerakan pedang sebelumnya. Mungkin itu adalah kemauan pedang dari teknik pedang menyapu langit yang dia kuasai. Memikirkan hal ini, Feng Yiming sangat gembira. Dia segera mulai melepaskan aura pedangnya. Karena dia sudah sangat familiar dengan penggunaan niat pedang di pertarungan sebelumnya, kekuatan yang kuat segera muncul pada pedang di kehampaan dengan sebuah pikiran. Mengontrol keinginan pedang ini, Feng Yiming menuangkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke dalam pedang berharga itu. Kemudian, melalui pedang berharganya, dia meningkatkan kekuatan kemauan pedang. Dalam waktu singkat, kekuatan pedang akan mencapai tingkat yang menakutkan. Ruang di sekitarnya diselimuti oleh aura pedang ini dan bergetar hebat. Teknik pedang menyapu langit, jurus ke sembilan, kehendak pedang menyapu langit. Mengikuti teriakan Feng Yiming, pedang berharga di kehampaan tiba-tiba berdiri tegak. Ujung pedang mengarah ke bawah dan berputar dengan cepat di kehampaan. Dengan setiap putaran, aura pedang yang kuat akan dilepaskan dari pedang berharga itu. Pikiran Feng Yiming untuk menyerang sepertinya memakan waktu lama. Faktanya, itu hanya sekejap mata. Pada saat ini, gelombang serangan kedua dari lima prajurit sekte iblis tiba. Kali ini, lima lampu pedang langsung diblokir oleh pedang Feng Yiming. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Kekosongan di sekitarnya segera menjadi kacau. Feng Yiming terus-menerus menggunakan teknik pedang menyapu langit untuk memblokir serangan cahaya pedang dari prajurit sekte iblis. Meskipun dia hampir tidak bisa bertahan, dia tidak memiliki kekuatan untuk unggul dan terus membunuh lawannya. Pertarungan antara dia dan lima prajurit sekte iblis berlangsung selama dua dupa. Tidak banyak kemajuan. Kekuatan prajurit sekte iblis sepertinya tidak ada habisnya, tetapi Feng Yiming tidak memiliki kemampuan ini. Dia telah menghabiskan semua pil dan jimatnya. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Jika dia ingin membunuh prajurit sekte iblis ini, dia harus meningkatkan budidayanya lagi. Namun, dia baru saja menerobos. Bagaimana dia bisa menerobos lagi? Aku tidak bisa merasakan kispiritual langit dan bumi di ruang tubuh pedang ini. Yang ada hanya gas yang dipenuhi dengan langit dan bumi untuk menambah kekuatanku. Dulu aku masih minum pil, tapi sekarang aku sudah menghabiskan semua pilku. Sisa kekuatanku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah pada akhirnya aku masih akan gagal? Tidak, aku tidak boleh menyerah. Sekalipun tidak ada kispiritual langit dan bumi, gas merah tua di ruang sekitar sangat padat. Mungkin menyerapnya akan membantu memulihkan kekuatanku. Dalam situasi di mana tidak ada jalan lain, Feng Yiming memilih untuk menyerap gas merah tua di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa dia sedang berpegang pada secercah harapan terakhir. Mengedarkan metode budidayanya, gas di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju tubuh Feng Yiming. Kemudian, ia tersedot ke dalam tubuhnya dan berenang menuju posisi pusar. Saat gas berenang di meridian Feng Yiming, kekuatan dahsyat dilepaskan dari gas tersebut secara langsung mempengaruhi pikirannya. Feng Yiming juga mau tidak mau jatuh ke dalam kondisi mengamuk. Luoping, yang berdiri di atas, terkejut saat melihat perubahan Feng Yiming. Dia tidak menyangka Feng Yiming akan memilih untuk menyerap gas merah tua di sekitarnya. Dia juga tidak menyangka setelah menyerapnya, dia akan jatuh ke dalam kondisi mengamuk. Mengapa keadaan saudara Feng terlihat seperti keadaan Raja Gorilla berser ketika ia jatuh ke dalam keadaan mengamuk? Namun, tampaknya ada beberapa perbedaan. Apa sebenarnya gas mirip darah ini? Meski agak mengamuk, aura saudara Feng terus meningkat. Seharusnya tidak ada bahaya apapun. Saya akan terus mengamati untuk saat ini. Jika situasinya berubah buruk, saya akan segera mengambil tindakan. 559. Feng Yiming menggunakan kehendak pedang langit untuk memblokir serangan para prajurit sekte iblis sambil menyerap gas merah tua di sekitarnya. Pada saat ini, dia dalam keadaan mengamuk, dan auranya terus meningkat. Saat auranya meningkat, kekuatan jurus pedang yang dia gunakan juga meningkat secara bertahap. Kehendak pedang dari gerakan pedang juga diperkuat sedikit demi sedikit. Secara bertahap, Feng Yiming menjadi lebih mudah untuk memblokir serangan lima lampu pedang. Pada dasarnya, dia hanya membutuhkan beberapa saat untuk menyelesaikan lima lampu pedang. Terlebih lagi, kekuatannya sepertinya perlahan pulih setelah dia menyerap gas merah tua. Meski begitu, teknik pedangnya menghilang segera setelah dia menetralkan cahaya pedangnya. Oleh karena itu, jurus pedangnya belum mencapai titik di mana mereka dapat melukai atau bahkan membunuh prajurit sekte iblis. Namun, mampu meningkatkan kekuatan tempurnya ke level seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan Feng Yiming. Meski dalam keadaan mengamuk, kesadaran Feng Yiming masih jelas. Dia sangat jelas tentang perubahan pada tubuhnya dan peningkatan kekuatan tempurnya. Dia merasa bingung dan terkejut. Meskipun Feng Yiming tidak memahami gas di sekitarnya, sekarang dia telah menyerapnya ke dalam navel, budidaya dan kekuatan tempurnya telah meningkat. Itu bahkan lebih kuat daripada menyerap energi spiritual langit dan bumi. Saat penyerapan gas merah tua berangsur-angsur meningkat, budidaya Feng Yiming tanpa sadar telah mencapai puncak tahap tengah ramuan emas dan akan menerobos ke tahap akhir ramuan emas. Jika dia bisa menembus dua alam kecil berturut-turut dalam waktu singkat, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi Feng Yiming. Oleh karena itu, dia berdoa dalam hatinya agar gas tersebut dapat membantunya maju dalam budidayanya. Segalanya seperti yang dipikirkan Feng Yiming. Setelah beberapa putaran serangan lagi, budidayanya telah berhasil mencapai titik kemajuan dan dia telah berhasil maju ke tahap akhir dari Golden Elixir. Dengan keberhasilan kemajuan budidayanya, kecakapan pertempuran Feng Yiming telah meningkat sekali lagi. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah berhasil di luar surga, sekarang lebih mudah baginya untuk menghadapi serangan dari lima prajurit sekte iblis. Feng Yiming yang bersemangat mengendalikan pedangnya dan melancarkan serangan balik yang kuat. Segera setelah aura pedang mengguncang langit dilepaskan, aura pedang yang kuat itu menyelimuti suatu area dan secara langsung menghancurkan lima bilah pedang yang menyerangnya. Kemudian, tanpa kehilangan momentum apapun, ia menyerang para pejuang sekte iblis. Bang, 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 tubuh prajurit dari sekte iblis langsung berubah menjadi bubuk halus di bawah serangan pedang. Lima prajurit tersisa dari sekte iblis juga mengalami nasib yang sama. Saat ini, Feng Yiming masih menyerap gas merah tua di sekitarnya. Hanya ada sekitar 30 persen gas yang tersisa di ruangan itu, dan semuanya berkumpul di sekitar tubuhnya. Karena dia tidak yakin apakah akan ada lagi prajurit dari sekte iblis yang muncul, Feng Yiming hanya berdiri di sana tanpa bergerak dan menyerap semua gas. Setelah dia selesai berkultivasi dan menunggu lama, masih belum ada jejak prajurit dari sekte iblis di sekitarnya. Ia menebak bahwa mungkin ujiannya telah berakhir. Saat ini, Luo Ping juga terbang ke bawah dan berdiri di samping Feng Yiming. Dia berkata, sepertinya tidak ada lagi prajurit dari sekte iblis yang akan muncul. Mungkin warisan istana pembantaian suci akan muncul selanjutnya. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Mendengar kata-kata Luo Ping, Feng Yiming yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun dia belum melihat bayangan warisan dan apakah dia bisa mendapatkannya tidak diketahui, warisan sekte kelas 1 sudah cukup untuk membuatnya menantikannya. Selama warisan itu muncul, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Kali ini, kultivasi saya tidak hanya meningkat, tetapi saya juga berhasil mengembangkan seni ke sembilan seni pedang menyapu langit. Memperoleh banyak hal. Jika saya bisa mendapatkan warisan di sini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada saudara Luo. Sayangnya, saya laki-laki. Jika saya perempuan, saya pasti akan menyerahkan diri saya kepada Anda. Pada saat ini, Feng Yiming bahkan lebih berterima kasih kepada Luo Ping di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Dia hanya bisa mengatakan ini. Mendengar perkataan Feng Yiming, Luo Ping langsung berkata, jika kamu ingin menjadi seorang wanita, itu mudah. Selama aku mengayunkan pedangku, kamu dapat berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita. Itu tergantung apakah kamu mau atau tidak. Hahaha. Saat Luo Ping berbicara, dia melihat selangkangan Feng Yiming. Ekspresi pria itu berubah dan dia tersenyum canggung. Saudara Luo, oh, bagaimana kamu bisa menakuti orang seperti ini? Kamu ingin aku menjadi seorang kasim? Tentu saja, aku tidak mau. Yah, bagaimanapun juga, aku tidak perlu berterima kasih apapun kepada saudara Luo untuk saat ini. Mari kita bicarakan hal itu di masa depan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan lupa. Feng Yiming tahu bahwa Luo Ping sedang bercanda dengannya. Dia tidak perlu berterima kasih sama sekali. Dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Luo Ping di masa depan. Tepat ketika Feng Yiming hendak melanjutkan berbicara, sesosok tubuh muncul di kehampaan di depan mereka berdua. Hal itu langsung menarik perhatian mereka. Mereka memandang ke atas dan ke bawah pada orang di depan mereka dengan keraguan. Di depan mereka berdiri seorang lelaki tua dengan aura abadi. Dia sehat dan bugar, dengan temperamen yang luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi dan agung. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas lelaki tua itu, Luo Ping dan Feng Yiming tidak khawatir sama sekali. Mereka tahu di mana mereka berada. Jika lelaki tua itu ingin menyerang mereka, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Mereka menduga lelaki tua di depan mereka pasti ada hubungannya dengan warisan Istana Pembantaian Sein. Karena lelaki tua itu berinisiatif untuk menunjukkan dirinya, dia pasti akan menyatakan niatnya. Oleh karena itu, Luo Ping tidak berbicara dan menunggu lelaki tua itu berbicara terlebih dahulu. Melihat Luo Ping tidak berbicara, Feng Yiming juga berpura-pura diam. Mereka menatap lelaki tua di depan mereka dalam diam. Haha, kamu benar-benar sabar. Kalau begitu, aku pergi dulu. Izinkan aku bertanya, kamu bukan murid Istana Pembantaian Suci, kan? Orang tua itu tertawa keras dan memecah kesunyian. Dia segera menunjukkan identitas Luo Ping dan yang lainnya. Itu benar, kami bukan murid Istana Pembantaian Sein. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Bagaimana Anda muncul di Sword Body Space? Apakah kamu roh pedang dari pedang ini? Luo Ping tidak menyembunyikan identitasnya karena Feng Yiming adalah ras manusia yang utuh. Dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Namun, dia masih belum bisa mengetahui identitas lelaki tua itu. Menurutnya, hanya roh pedang dari pedang harta karun yang bisa ada di ruang tubuh pedang. Selain itu, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi lelaki tua itu, yang membuatnya semakin yakin. Bisa dibilang begitu, kalian berdua sangat menarik. Salah satu dari kalian adalah ras manusia setelah di iblis. Dia memiliki banyak keterampilan dan cukup kuat. Yang lainnya adalah ras manusia, tetapi dia telah berkultivasi. Keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh sekte pedang iblis dari iblis. Kamu juga sebuah anomali. Orang tua itu memberikan jawaban yang tidak jelas tentang identitasnya dan kemudian mengubah topik kembali ke Luoping dan Feng Yiming. Keduanya mengubah ekspresi dan saling memandang. Mereka melihat sedikit kegelisahan di mata satu sama lain. Fakta bahwa lelaki tua di depan mereka dapat melihat dengan jelas membuat mereka merasa tidak nyaman. Setelah terkejut, Luoping kembali tenang. Dia belum membuka gerbang suantiannya, jadi lelaki tua itu tidak bisa melihatnya. Ini berarti lelaki tua itu baru mengetahui bahwa dia memiliki senjata yang sangat besar ketika dia melepaskan Feng Yiming. Dengan kata lain, mereka telah berada di bawah pengawasan lelaki tua itu sejak mereka memasuki gua pembantaian. Setiap gerakan mereka tidak bisa lepas dari pandangan lelaki tua itu. Jika itu masalahnya, Luoping tidak takut. Yang dia takuti adalah lelaki tua itu mengetahui segalanya. Mata senior memang tajam. Kamu mengetahui rahasia kami dalam sekejap. Namun, kamu mengatakan bahwa keterampilan pedang yang dikembangkan saudara Feng ditinggalkan oleh sekte pedang iblis dari iblis. Bagaimana mungkin? Keterampilan pedang ini diperoleh dari Istana Suci Yuan Yi. Ini seharusnya merupakan teknik budidaya ortodoks dari ras manusia. Bagaimana bisa berhubungan dengan sekte pedang iblis dari iblis? Selanjutnya, jika itu benar-benar teknik budidaya sekte iblis, bagaimana saudara Feng bisa mengolahnya? Dia dari ras manusia. Luoping bertanya pada orang tua itu. Sangat aneh bahwa lelaki tua itu mengatakan bahwa keterampilan pedang yang dikembangkan Feng Yiming diturunkan oleh sekte pedang iblis dari iblis. Bagaimanapun, keterampilan pedang ini muncul di cincin penyimpanan yang diberikan oleh imortal King Siu kepadanya. King Siu yang abadi mendapatkannya dari reruntuhan Istana Suci Yuan Yi. Bagaimana keterampilan pedang di Istana Suci Yuan Yi bisa ditinggalkan oleh sekte pedang iblis dari iblis? Meskipun demikian, Feng Yiming adalah ras manusia. Selain itu, dia berada di alam fana. Tidak ada ki iblis untuk diolah. Bagaimana dia bisa berhasil mengembangkan keterampilan pedang? Feng Yiming juga sangat bingung. Ketika dia mendengar pertanyaan Luo Ping, dia juga menatap lelaki tua di depannya, ingin menyelesaikan masalah ini. Kecurigaanmu bukan tanpa alasan, tapi pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa slaterkimu tidak bisa memasuki ruang tubuh pedang, tapi slaterkinya mampu? Apakah hanya karena dia mengembangkan dao pembantaian? Orang tua itu memandang Luo Ping dan bertanya. Hati yang terakhir bergetar. Baru sekarang dia menyadari hal ini. Sebelumnya, dia mengira niat membunuh Feng Yiming dapat membuka ruang tubuh pedang karena Feng Yiming mengembangkan dao pembantaian. Sekarang setelah lelaki tua itu menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dia mulai merasa ragu. Namun, jika bukan karena alasan ini, kemungkinan besar itu karena teknik budidaya yang dia kembangkan. Senior, kamu mengatakan bahwa keterampilan pedang yang dikembangkan oleh saudara Feng diturunkan oleh sekte pedang iblis dari iblis. Karena niat membunuhnya dapat membuka ruang tubuh pedang, saya kira itu pasti terkait dengan keterampilan pedang dari keterampilan pedang. Jika itu masalahnya, mungkinkah gua pembantaian ditinggalkan oleh pedang iblis? Mungkinkah pendiri istana suci pembantaian adalah pedang iblis yang kamu sebutkan? Luoping menebak berdasarkan kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu sedikit terkejut pada awalnya, tapi kemudian ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Haha, hanya dengan beberapa kata dariku, kamu bisa menyimpulkan situasinya dengan sangat akurat. Kamu memang teliti dan bijaksana. Kau benar, pendiri istana suci pembantaian adalah sekte pedang iblis dari iblis. Namanya adalah pembantaian, dan orang-orang memanggilnya pedang iblis pembantaian. Ketika pedang pembunuh iblis naik, ilmu pedangnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Hanya ilmu pedang yang dilepaskan oleh pedang iblisnya dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator tahap Mahayana, apalagi pedangnya. Pada saat itu, kekuatannya telah mencapai level iblis surgawi tahap jiwa kuning. Itu sebabnya dia disebut pedang iblis. Kalian harus tahu bahwa pedang iblis adalah gelar yang hanya bisa didapatkan oleh pendekar pedang dari sekte iblis. Setelah naik ke alam iblis, itu seperti pedang dewa ras manusia. Alasan mengapa pedang pembantaian iblis begitu kuat adalah karena dia mengembangkan teknik budidaya yang sangat langka dan menantang surga. Dengan teknik budidaya inilah dia menjadi terkenal. Dia tidak hanya menjadi pedang iblis di generasinya, tapi dia juga mendirikan istana suci pembantaian, yang telah menjadi sekte iblis kelas 1 selama lebih dari 1 juta tahun. 560. Setelah perkenalan singkat lelaki tua itu, Luoping dan Feng Yiming akhirnya memahami bahwa pendiri istana suci pemusnahan begitu kuat sehingga dia sudah menjadi iblis surgawi jiwa kuning sebelum naik ke alam iblis. Luoping telah belajar banyak tentang zaman kuno dari Huangsan. Dia tahu bahwa para pembudidaya di zaman kuno umumnya lebih kuat daripada sekarang karena melimpahnya sumber daya budidaya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pembangkit tenaga iblis pada saat itu sudah begitu menakutkan. Hanya niat pedang saja yang bisa membunuh master panggung daceng. Sungguh luar biasa memikirkannya. Ketika lelaki tua itu menyebutkan teknik budidaya pedang pemusnahan iblis, Luoping mendapat inspirasi. Dia segera memikirkan sebuah kemungkinan. Senior, apakah kamu berbicara tentang teknik budidaya Istana Suci Pemusnahan, permainan pedang pemusnahan hebat? Luoping bertanya pada orang tua itu. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, yang membuat Luoping merasa sedikit aneh. Kau hanya setengah benar. Meskipun permainan pedang pemusnahan hebat adalah teknik budidaya pedang iblis pemusnahan, itu hanya sebagian dari teknik budidayanya. Bagian yang benar-benar kuat tidak akan bocor dengan mudah. Bukan hanya permainan pedang pemusnahan hebat. Bahkan permainan pedang menyapu langit yang dikembangkan oleh anak ini adalah bagian dari teknik budidaya pedang pemusnahan iblis. Meskipun itu hanya bagian paling dasar, kamu sudah melihat kekuatannya. Sekarang kamu harus mengerti mengapa kipemusnahannya dapat membuka ruang tubuh pedang. Itu karena teknik budidayanya memiliki asal yang sama dengan teknik budidaya Istana Suci Pemusnahan. Keduanya memiliki kipemusnahan yang sama. Orang tua itu menjelaskan dengan sabar. Luoping dan Feng Yiming akhirnya memahami beberapa hubungannya. Ternyata permainan pedang menyapu langit benar-benar diturunkan oleh pedang iblis. Mungkinkah warisan gua pemusnahan adalah bagian terkuat dari teknik budidaya pedang iblis pemusnahan? Luoping bertanya ketika sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Haha, kamu setengah benar lagi. Karena ada tiga pedang berharga di dalam gua, pasti ada tiga warisan penting. Warisan teknik budidaya hanya salah satunya. Nilai dari dua warisan lainnya tidak kurang dari itu. Teknik budidaya. Kebetulan, ruang tubuh pedang yang kalian masuki berisi warisan seni bela diri. Karena sudah begini, saya tidak akan membuat kalian tegang dan memberi tahu Anda detail seni bela diri ini. Seni bela diri ini disebut pedoman pembantaian pedang. Pedoman pedang pemusnahan dibagi menjadi tiga bagian. Teknik pedang penyapu langit adalah teknik pedang pemusnahan. Permainan pedang penyapu langit. Dan bagian kedua adalah teknik budidaya pedang pemusnahan dari Istana Suci Pemusnahan. Ada pun bagian ketiga, itu adalah bagian paling kuat dari teknik budidaya. Itu disebut tebasan pemusnahan. Hanya ada tiga tebasan. Setiap tebasan seratus kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Setelah Anda mencapai tebasan terakhir, bunuh yang abadi akan semudah membalik tanganmu. Namun, bahkan untuk seorang jenius seperti Slater, ketika dia pertama kali naik, dia hanya memahami permukaan dari tebasan pertama. Dia hampir tidak mampu melepaskan 30% dari kekuatannya. Tidakkah kamu berpikir bahwa warisan dari teknik ini adalah sangat berharga? Orang tua itu memberitahu Luoping dan Feng Yiming tentang warisan ruang tubuh pedang. Itu adalah teknik budidaya pedang iblis pemusnahan. Setelah mendengarkan perkenalan lelaki tua itu, Luoping dan Feng Yiming sekali lagi tercengang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa teknik budidaya istana suci pemusnahan hanyalah bagian dari teknik budidaya pedang iblis pemusnahan. Bagian yang benar-benar kuat sebenarnya tersembunyi di gua pemusnahan. Tebasan pemusnahan, panduan pedang pemusnahan. Jika saudara Feng dapat memperoleh seluruh panduan pedang pemusnahan, dia pasti bisa mengembangkan dao pembantaian ke tingkat yang tak terbayangkan. Aku ingin tahu apakah orang tua ini akan menanyakan lebih banyak pertanyaan. Luoping bertanya-tanya. Dia tidak tahu apakah lelaki tua itu bersedia memberikan manual pedang pemusnahan kepada Feng Yiming. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan warisan ini selama hampir 1 juta tahun. Kondisinya pasti sangat keras. Annihilation Sword Manual, bukankah ini teknik budidaya terbaik untuk Dao of Slater? Selama saya bisa mendapatkan teknik budidaya ini, saya pasti bisa mencapai level yang sama dengan Annihilation Sword Demon. Yang diminta manusia, aku harus mendapatkan manual pedang pemusnahan. Feng Yiming juga bertekad untuk mendapatkan manual pedang pemusnahan. Bahkan jika lelaki tua itu menanyakan lebih banyak pertanyaan, dia akan tetap memperjuangkannya. Senior, bagaimana aku bisa mendapatkan manual pedang pemusnahan? Luoping menanyakan pertanyaan paling penting. Feng Yiming juga memandang lelaki tua itu dengan gugup. Dia ingin mendengar pertanyaan lelaki tua itu selanjutnya. Ini sangat sederhana. Selama kamu mengakui aku sebagai tuanmu, aku akan memberimu panduan pedang pemusnahan. Bagaimana? Sederhana, kan? Orang tua itu tersenyum pada Luoping seolah sedang bercanda. Namun, nada bicara lelaki tua itu yang tidak perlu dipertanyakan lagi membuat Luoping percaya bahwa lelaki tua itu benar-benar serius. Mengapa ada orang lain yang ingin menjadikanku muridnya? Apakah aku memiliki wajah seorang murid? Mengapa semua lelaki tua ini ingin menjadikanku sebagai murid mereka? Luoping sedikit enggan. Dia sudah memiliki dua tuan, Xiao Yan dan King Xiu. Dia juga berjanji pada Tuan Iblis Che Ye bahwa dia akan menjadikannya sebagai tuannya ketika dia kembali ke alam budidaya. Jika dia menambahkan orang tua di depannya, dia akan memiliki empat tuan. Meskipun memiliki lebih banyak master bukanlah hal yang buruk, Luoping tidak suka dipaksa untuk mengambil seseorang sebagai tuannya. Apalagi dia tidak tahu apa-apa tentang lelaki tua di depannya. Dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki orang tua itu. Bahkan jika dia ingin menjadikannya sebagai tuannya, dia harus meyakinkan orang tua itu. Sama seperti Tuan Iblis Che Ye. Meskipun Luoping pada awalnya tidak ingin menganggapnya sebagai gurunya, setelah berinteraksi dengannya dan melihat metodenya, dia sangat mengaguminya. Itu sebabnya dia bersedia menjadikannya sebagai tuannya. Seiring bertambahnya visi dan pengalamannya, Luoping tidak lagi bodoh seperti ketika dia masih muda. Para ahli biasa tidak bisa membuatnya merasa bersemangat seperti di masa lalu. Jika senior ingin menjadikanku sebagai muridmu, kamu harus memberitahuku identitas dan asal-usulmu. Aku tidak bisa begitu saja mengambil seseorang sebagai guruku tanpa mengetahui apapun, kan? Terlebih lagi, meskipun aku setuju saat ini, itu hanya akan ditukarkan dengan buku pedoman pedang pemusnahan untuk saudaraku. Apa menurutmu aku akan dengan tulus menganggapmu sebagai tuanku? Saya yakin dengan kebijaksanaan senior, Anda tidak akan menerima murid yang enggan dan tidak tulus, bukan? Luoping bertanya tiga kali berturut-turut. Dia mengingatkan orang tua itu untuk memberitahukan identitasnya. Hanya dengan begitu dia dapat dengan tulus menganggapnya sebagai tuannya. Hahaha. Mendengar kata-kata Luoping, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawanya. Luoping dan Feng Yiming tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seperti yang diharapkan, kamu cerdas. Bocah, kamu memaksaku untuk memberitahumu identitas dan asal-usulku. Sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Namun, sebelum aku memberitahumu, kalian berdua juga harus memberitahuku nama kalian. Tidakkah kalian tahu pentingnya menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Setelah lelaki tua itu selesai tertawa, dia berkata kepada Luoping dan Feng Yiming. Yang ini Luoping. Yang ini Feng Yiming. Luoping dan Feng Yiming menyebutkan nama mereka dan menunggu lelaki tua itu memberitahu mereka identitasnya. Yang ini bernama Yuan Tianxing. Seperti kalian berdua, saya juga dari ras manusia. Saat itu, bakat kultivasi saya sangat buruk. Lebih dari 10 sekte tidak mau menerima saya. Selain itu, saya tidak memiliki kultivasi apapun. Oleh karena itu, meskipun saya ingin berkultivasi, tidak ada yang dapat saya lakukan. Awalnya, saya mengalami depresi. Saya menyesali nasib yang tidak adil. Mengapa saya tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi? Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam keadaan kacau balau. Tiba-tiba, suatu hari, saya mendapat pencerahan. Tidak memberi saya kesempatan untuk berkultivasi, maka saya harus mencari peluang sendiri. Jadi, saya mulai berkeliling, mencari peluang. Saya berharap bisa mengandalkan atas usaha saya sendiri untuk menemukan metode kultivasi. Perjalanan ini berlangsung selama 10 tahun. Selama ini, saya mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa kali hampir mati. Pada akhirnya, saya berhasil melewatinya tanpa bahaya apapun. Akhirnya, pada tahun ke-11, nasib saya terbalik. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ketika dia memberitahu Luoping dan Feng Yiming, dia sepertinya tenggelam dalam kenangan yang mendalam. Dia masih agak-enggan menerima nasibnya. Berbicara sampai di sini, lelaki tua itu berhenti. Ekspresi suram di wajahnya akhirnya menjadi jelas. Luoping dan Feng Yiming memperhatikan perubahan ekspresi lelaki tua itu. Luoping cukup emosional dengan pengalaman lelaki tua itu. Pada awalnya, dia juga tidak bisa berkultivasi. Pada awalnya, dia juga menyesali nasib yang tidak adil. Baru kemudian dia perlahan memikirkannya. Ditambah dengan teknik tubuh asap mengambang yang diwariskan kakeknya untuk dia kembangkan, lambat laun dia mulai bekerja keras secara rahasia. Baru setelah dia bertemu dengan tuan lelaki tua itu, nasibnya berubah. Nasib orang tua itu terdengar lebih menyedihkan daripada nasibnya. Bagaimanapun, lelaki tua itu berada di alam budidaya. Tanpa bakat berkultivasi, situasi orang tua itu pasti akan sulit. Saat itu, saya salah memasuki tempat berbahaya. Ada kabut tebal di mana-mana dan saya tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Dalam lingkungan seperti itu, saya hanya bisa dengan hati-hati menjelajahi jalan dengan kaki saya dan bergerak maju. Meski begitu, pada akhirnya aku tetap ceroboh dan ketinggalan satu langkah hingga terjatuh ke dalam jurang. Untung saja ada kolam di dasar jurang yang membuatku bisa lolos dari kematian. Di sebelah kolam ada sebuah gua, jadi saya masuk ke dalam gua untuk mencari jalan keluar. Namun, setelah lama mencari, saya tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Sebaliknya, saya menemukan slip batu giyok. Meskipun saya tidak bisa berkultivasi, saya masih tahu banyak tentang kultivasi. Ketika saya melihat slip giyok itu masih bersih, saya mencoba meneteskan darah saya ke atasnya. Ketika saya meneteskan darah saya ke slip giyok, sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran saya. Pada saat itu, saya merasakan sakit yang menusuk di kepala saya. Sangat menyakitkan hingga saya pingsan. Ketika saya bangun, saya perlahan-lahan memeriksa informasi dalam pikiranku. Jika saya tidak mengalaminya sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa seseorang bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi Taihao, salah satu dari lima Yang Mulia Surgawi Agung di awal alam semesta. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa surga menyukaiku. Tahukah Anda apa maksud dari lima Yang Mulia Surgawi? Tahukah Anda betapa berharganya warisan Yang Mulia Taihao? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!